Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim adalah merupakan ucapan yang terindah penantiasa kita selalu panjatkan di setiap awal pertemuan kita pada kegiatan daring maupun luring. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan salawat kepada Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di hari ketiga dalam rangka TOT kelas point IK Provinsi Sulawesi Selatan dan pada malam hari ini insya Allah kita akan dengarkan komaparan materi dari Bapak Samsir sebagai CCT Indonesia dengan materi fitur kuis interaktif. Juga kita akan dibersamai oleh country manager kelas point Indonesia, Ibu Kisintia Aska dalam menjelaskan atau memaparkan tentang kelas point school thoughts. Kemudian tentang diseminasi, nanti kita akan bahas bersama. Walaupun semalam ini sudah banyak ditanyakan dalam Zoom kita semalam. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai. Baik, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita, kalau pada sebelumnya kita sudah membahas anotasi, kemudian whiteboard, kemudian pick a name, kemudian share PDF, dan pick fault, maka pada malam hari ini kita akan berkenalan dengan fitur yang powerful dari kelas point yang menyebabkan pembelajaran-pembelajaran di kelas menjadi interaktif dan menyenangkan, yakni fitur interaktifis. Dan ini akan dibawakan oleh Bapak Samsir Maffilawang dari Kabupaten Lugu Utara, merupakan salah satu certified kelas point trainer Indonesia. Beliau juga ini adalah merupakan pengurus IGI Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hormat, kami persilahkan kepada Pak Samsir. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ia, Teh Rumi, dan Pak Rahman, dan terkaitkan-kaitkan CCTV yang lain, yang tempat hadir, yang misalnya malam ini kita akan bersama-sama kemudian membahas bagaimana tentang fitur-fitur plus interaktif pada kelas point. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya untuk mengaparkan materi, tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa keberadaan kita di tempat ini, semata-matanya dalam rangka seri informasi, terkait bagaimana fitur-fitur plus interaktif pada kelas point itu. Bukan dalam rangka mencuri Bapak dan Ibu, karena pada dasarnya, sesungguhnya kita sama-sama pembelajar, bagaimana kemudian agar ke depan kita dapat melakukan pembelajaran yang lebih interaktif, dan salah satunya dengan melempatkan kelas point ini. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, di kesempatan ini, saya akan mencoba bersama kita semua untuk belajar bersama tentang bagaimana dan apa saja fitur-fitur yang ada pada fitur-fitur di kelas point itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah bergeser kamarnya. Belum di-slide show ya? Oh iya. Bapak dan Ibu sekalian, terkait kelas point, kemarin saya kira sudah panjang lebar dijelaskan oleh Gua Narasumber sebelumnya, Asmar dan Pak Rahman, dan sekedar merekes kembali bahwa Bapak dan Ibu sekalian tentang kelas point ini sesungguhnya adalah merupakan ya, kelas point ini adalah alat twist interaktif yang insya Allah dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam membangun keterlibatan peserta didik kita secara langsung dalam proses pembelajaran. Jadi, kelas point ini Bapak dan Ibu sekalian adalah salah satu platform yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian dapat manfaatkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung. Jadi, kalau selama ini mungkin kita banyak menggunakan platform-platform digital yang kemudian hanya proses pembelajarannya itu satu arah. Nah, dengan kelas point ini kita dapat lebih memberikan ruang pada peserta didik kita yang mungkin secara lisan mereka itu terbatas dalam menyampaikan ide, pendapat, dan lain sebagainya. Nah, dengan kelas point Bapak dan Ibu sekalian siswa-siswa dengan karakter seperti yang saya sampaikan tadi bahwa siswa-siswa kita tidak mampu menyampaikan pendapat secara lisan ide secara lisan, tetapi dengan kelas point ini peserta didik kita dapat menyampaikan secara langsung pendapat ide dan saran-sarannya di dalam proses pembelajaran kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian di kelas point itu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Aman ada beberapa fitur-fitur yang ada. Nah, mulai dari fan-nya yang ada beberapa warna kemudian highlighter laser pointer dan seterusnya. Nah, di malam ini Bapak dan Ibu sekalian kita akan mencoba untuk membuat dan mendalami terkait bagaimana mendesain dan mengenal fitur-fitur kuis pada kelas point itu. Ada lima, mulai dari multiple choice, short answer, image upload, slide drawing, dan word cloud. Ini akan kita fokus bahas di malam ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kita akan fokus di lima poin ini khusus untuk desain quiz interaktif. Jadi, dari multiple choice, word cloud, short answer, bawaan singkat Bapak dan Ibu, slide drawing, dan image upload. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari multiple choice Bapak dan Ibu sekalian. Tentu perlu kita ketahui bersama bahwa dalam mendesain soal dengan class point ini, seperti diasa Bapak dan Ibu, silakan didesain terlebih dahulu silakan didesain terlebih dahulu soalnya atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan atau mungkin quiz-quiz yang akan disampaikan kepada peserta didik kita di PowerPoint. Seperti biasa. Seperti layaknya kita membuat soal di PowerPoint atau mungkin di aplikasi yang lain. Tetapi, dalam prosesnya, dalam perjalanannya Bapak dan Ibu sekalian, nanti soal-soal yang telah Bapak Ibu buat di PowerPoint itu secara during, secara offline, itu kemudian nanti akan kita berikan perlakuan dan memberikan tombol-tombol misalnya untuk soal multiple choice dan seterusnya, itu di class point secara online Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, Bapak dan Ibu bisa mendesain soal-soal di PowerPoint itu secara offline, tetapi nanti untuk kemudian memberikan tombol-tombol di setiap jenis soal itu, maka kita sudah harus memungkakannya secara online Bapak dan Ibu sekalian. Nah, khusus untuk soal multiple choice, di sini ada tampilan seperti yang ada di sebelah kanan ini Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada number of choice. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bapak dan Ibu ini menunjukkan jumlah pilihan atau opsi pada soal pilihan ganda yang kita buat. Jadi, ketika misalnya Bapak dan Ibu adalah guru SMP, maka opsi atau pilihan ganda yang ada pada soal jenjang SMP itu kan A, B, C, D ya Bapak dan Ibu, sehingga ada empat opsi. Nah, lain lagi kalau misalnya kita mengajar di genjang SMA, maka itu opsinya bisa sampai 5. Ini sampai 5 opsi Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ketika kita ingin menambahkannya menjadi 5 opsi, ketika Bapak dan Ibu mengajar di genjang SMA, maka silakan diklik angka 5 ini. Demikian seterusnya. Nah, di bagian ini, Bapak dan Ibu allow selecting multiple choice. Ketika kita mencentang ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini kan dalam posisi tidak terkentang ya, allow selecting multiple choice. Maka ketika ini tidak dikentang, maka Bapak dan Ibu itu berarti bahwa kita hanya menentukan, membuat soal itu untuk satu pilihan opsi. Ya, ketika ini kita centang. Tetapi, ketika tidak dikentang ya, ketika tidak dikentang, maka ini hanya untuk satu opsi. Tetapi jika ini dikentang Bapak dan Ibu sekalian, maka pilihan jawaban itu bisa lebih dari satu. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu membuat atau mendesain sebuah soal soal berpilihan ganda itu, jawabannya itu bisa lebih dari satu misalnya. Nah, maka Bapak dan Ibu silahkan centang jika jawaban yang Bapak Ibu buat itu, dari soal yang Bapak Ibu buat itu, membutuhkan lebih dari satu jawaban. Nah, tetapi jika misalnya Bapak Ibu hanya membuat soal dengan satu jawaban yang benar, maka Bapak dan Ibu tidak perlu dikentang ini. Nah, kemudian yang bagian bawah yang disini saya tandai dalam posisi terkentang, that's correct answer Bapak dan Ibu sekalian, jika ini dikentang, maka opsi pilihan jawaban nanti itu akan muncul seperti ini. Tetapi jika centangannya ini kita hilangkan, maka opsi atau pilihan jawaban, ketika kita ingin menentukan jawaban benarnya itu belum bisa muncul. Maka untuk menentukan pilihan jawaban yang benar, maka kita harus centangin Bapak Ibu. supaya kita dapat memilih atau menentukan pilihan jawaban yang benar. Kemudian, competition mode. Nah, ini hebatnya power class point Bapak dan Ibu sekalian, karena kita bisa membuat soal dalam bentuk kompetisi. Nah, ketika kita centang ini, maka dia akan menjadi soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik kita dalam bentuk soal yang diperlembahkan oleh peserta didik kita. Nah, bisa saja Bapak dan Ibu, peserta didik kita masing-masing memilih jawaban yang benar. Jawaban peserta didik kita itu adalah jawaban yang benar. Tetapi, dalam hal kecepatan, hanya ada satu yang tercepat. Dan itulah nanti yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, ini yang berbeda nanti Bapak dan Ibu. Di sini ada multiple choice ya. Yang berwarna biru yang saya di bagian kursor ini. Ini untuk multiple choice biasa. Tetapi ketika kita centang ini competition mode, maka multiple choice ini akan berubah tandanya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita melangkah ke bagian yang dibawa, play option. Nah, ketika kita centang start question with slide, maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika ini kita centang, maka ketika kita slide show, maka soal itu akan secara otomatis akan tampil, tanpa perlu lagi menekan tombol multiple choice-nya. Jadi, secara langsung otomatis akan tampil soal kita. Dan itu sudah bisa langsung dijawab oleh peserta didik kita, tanpa perlu lagi menekan tombol soal yang diberikan. Apakah dia dalam bentuk multiple choice dan seterusnya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu tinggal memilih ini saja. Apakah Bapak dan Ibu ingin menampilkan soal itu secara otomatis atau tidak. Ketika ingin ditampilkan secara otomatis, silahkan di centang. Tetapi jika tidak, maka dihilangkan saja centangannya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di bagian bawah disini ada minimized result window up to question start. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, jika ini tidak di centang, jika ini tidak di centang, maka akan muncul tampilan progres dari jawaban peserta didik kita. Tetapi jika di centang, maka tampilan progres atau jawaban dari peserta didik kita itu tidak akan muncul. Dalam artian bahwa dia akan langsung minimize. Nah, kemudian yang bagian bawah ini Bapak dan Ibu sekalian, close submission after. Nah, ketika ini di centang, seperti posisi yang ada sekarang ini, ada centangannya, maka soal itu akan secara otomatis berhenti setelah durasi waktu yang ditentukan itu habis. Atau selesai. Tetapi jika centangannya dihilangkan, maka waktu itu akan terus berjalan, dan hanya akan berhenti saat kita mengklik atau menekan tombol close submission. Seperti itu. Nanti akan kita demonstrasikan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu untuk soal multiple choice. Kita lanjut untuk soal word cloud. Nah, Bapak dan Ibu, di soal word cloud ini, di sini ada muncul limit number of submission. Nah, ketika ini tidak di centang Bapak dan Ibu, maka siswa atau responden kita, apakah itu siswa atau mungkin peserta-peserta pelatihan dan seterusnya, maka ketika ini tidak di centang, maka siswa kita atau responden kita itu dapat memberikan respon lebih dari satu kali. Nah, makanya Bapak dan Ibu ini yang perlu diperhatikan. bagaimana agar kemudian kita bisa memberikan batasan kepada responden atau peserta diri kita untuk membatasi hanya berapa kali saja peserta itu bisa merespon atau memberikan jawaban. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ketika ada peserta diri kita atau mungkin peserta pelatihan memberikan jawaban yang salah, kemudian dia bisa memberikan jawaban yang lain lagi. Ketika ini kita tidak batasi. Makanya, silakan Bapak dan Ibu berikan perlakuan. Centang, kemudian batasi. Nah, batasannya di sini bisa sampai 5 kali respon Bapak dan Ibu. Kemudian, di bagian bawah, start question with slide. Sama seperti halnya dengan pada soal multiple choice tadi. Ketika ini dikentang, maka soal itu dapat muncul tanpa menekan tombolnya lagi. Nah, demikian yang ini Bapak Ibu. Minimize the start window. Sama seperti pada multiple choice tadi. Nah, close submission after ini juga sama pada soal multiple choice tadi. Jadi, yang berbeda itu hanya ini saja. Jadi, pada core cloud itu kita bisa memberikan batasan. Berapa kali peserta didik atau responden itu memberikan jawaban terhadap soal yang kita buat. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke soal short answer. Jawaban singkat. Nah, di jawaban singkat ini, Bapak dan Ibu sekalian, nah, untuk tiga bagian yang di bawah ini, kurang lebih sama seperti di soal word cloud tadi, dengan multiple choice yang berbeda hanya bagian ini. Hide participant names when heung response. Nah, di bagian ini Bapak dan Ibu sekalian, jika bagian kotak kecil ini kita centang, maka nama partisipan itu akan tersembunyi nantinya. Jadi, tidak kelihatan. Hanya jawabannya saja yang nampak di responnya. Responnya, tetapi nama dari responden atau partisipan itu akan tersembunyi. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, silakan dikondisikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, tentu jika Bapak dan Ibu ingin menampilkan nama responden atau peserta didik kita yang memberikan jawaban terhadap soal yang dibuat, maka tidak perlu dicentang. Dikosongkan saya seperti ini. Nah, sekali lagi bahwa untuk start question, minimize, dan close submission, ini kurang lebih sama dengan dua soal, bentuk soal sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke upload image. Bapak dan Ibu sekalian, terkait upload image ini upload gambar. Terkait upload gambar, sama seperti di soal short answer tadi. Hanya yang berbeda bahwa kalau di short answer tadi, kita memberikan jawaban dalam mumpuk teks, kemudian untuk perlakuan tombol-tombolnya nantinya, pada saat soal ditayangkan, maka itu sama dengan short answer tadi. Kemudian, slide drawing. Nah, ini yang menarik Bapak dan Ibu sekalian di class point itu. Bahwa kita bisa melakukan coret-coret, Bapak dan Ibu. Kemarin Pak Amang sudah mendemonstrasikan ini. Bagaimana kita bisa mencoret-coret di PowerPoint dengan class point ini. Jadi, Bapak dan Ibu, jika selama ini mungkin kita menggunakan perangkat lain, atau mungkin aplikasi-aplikasi lain, untuk menulisnya, maka mungkin kita menggunakan, apa namanya, agak remote ya. Agak remote. Nah, di class point ini Bapak dan Ibu, PowerPoint-nya dapat kita coret-coret. Kalau Bapak dan Ibu mungkin masih kaku menulis dengan menggunakan mouse, maka ada perangkat tambahan yang bisa digunakan Bapak dan Ibu, yaitu pen-tablet. Pen-tablet yang digunakan oleh Pak Amang kemarin itu adalah pen-tablet dari Wacom. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memiliki pen-tablet Wacom itu, silakan dihubungi atau berkomunikasi langsung dengan Mbak Tia. Nah, seperti ini tampilan dari hasil atau jawaban yang dikirimkan oleh peserta didik kita ketika menggunakan slide drawing, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita melangkah ke bagian demonstrasinya Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana prosedur desain kuis di class point. Nah, seperti yang sudah Bapak dan Ibu lihat tadi bahwa, dan sudah saya sampaikan di awal bahwa, kita melesain kuis di class point. Dengan pertanyaan Bapak dan Ibu itu di PowerPoint. Ini bisa kita desain secara offline. Nah, di proses yang kedua ini, menambahkan tombol pertanyaan dan mengatur-mengatur propertinya, inilah yang harus kemudian kita lakukan secara online Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentu Bapak dan Ibu pastikan bahwa class point itu sudah terinstall di perangkat Bapak Ibu. Kemudian, ini, selama peragaan slide, klik tombol pertanyaan dan sesuatu akan dapat mengirimkan jawaban mereka. Tetapi, untuk mengklik tombol pertanyaan ini Bapak dan Ibu, ya tergantung seperti apa Bapak dan Ibu tadi mengatur tombol dari setiap properti yang ada di class point itu. Apakah Bapak Ibu menghentang atau tidak bagian slide selanjutnya. Kemudian, tampilkan responsi secara langsung atau meninjauhnya di dalam PowerPoint kita. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita lanjut saja ya ke bagian. Saya meminta kesedihan Bapak dan Ibu seperti yang mungkin sudah dilakukan kemarin pada saat kita menerima materi dari Pak Rahman. Saya meminta Bapak dan Ibu silakan dibuka browsernya. Kemudian, ketikan di bagian browser atau pencarian daripada Chrome misalnya atau Mozilla, tergantung dari browser apa yang Bapak Ibu gunakan, silakan dituliskan classpoint.app. Jadi ya, classpoint.app. Yang ini Bapak Ibu, classpoint.app. Kemudian, ketika muncul tampilan seperti yang di sebelah kiri ini, silakan dituliskan kelas kodenya, kode kelasnya. Kemudian, tuliskan nama Bapak Ibu masing-masing. Dan selanjutnya, klik join. Kode kelasnya ada di pojok kanan atas 75688. klik saja itu Pak Mas Amsir. Dan di kanan atas di klik saja. Ini selanjutnya ada 13 partisipan ya. 14 partisipan. Silakan Bapak Ibu yang lain bergabung di kelas ini, 75688. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kode kelas ini bisa saja kita ganti ya. Dan untuk setiap slide itu tidak patent atau tidak permanent kode kelasnya. Ada 19 orang dari 68 partisipan di room ini. Silakan yang lain segera bergabung. Ada 22. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan bergabung. Ayo Bapak dan Ibu bergabung yuk dengan slide presentasi Pak Mas Amsir. 26 partisipan sekarang ya. Mari join sama-sama di kelas point. Saya perserta terakhir nih. Oke, baik. Kita cukupkan ya Pak Ramadhan. Iya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Saya meminta kesedihan Bapak dan Ibu untuk menuliskan nama daerah asal masing-masing. Ya, sudah ada dua orang yang memberikan respon. Nah, ini Bapak dan Ibu soalnya adalah soal dalam bentuk cloud atau awan kata ya. Nah, ini sudah ada 17 orang Bapak dan Ibu. Oke, dilanjutkan. Nah, tadi ada 25 ya. Ya, satu orang lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada beberapa periasi jawaban. Ada yang dari Kianjur. Ayo, kita lihat. Bapak atau Ibu siapa nih yang dari Kianjur? Nah, ada Ibu Yuyu, Yulia. Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat. Yang dari Makassar ini yang tulisannya besar Bapak Ibu ya. Kenapa mesti tulisan Makassar ini besar Bapak dan Ibu sekalian? Karena ini berarti yang menjawab atau merespon dengan jawaban Makassar ini itu jumlahnya yang terbanyak. Kita lihat ada beberapa orang. Oke. Nah, ada 6 orang Bapak Ibu. Ada Pak Muhammad Dahlan, Pak Yusaynuddin Basri, Ibu Hamidah, Pak Sudirman, Ibu Nur Sakina, dan Ibu Andi Kirawat Persaib. Yang dari Makassar. Kemudian ada dari Sabang. Bapak dari Sabang ini. Pak Bu Samad. Kemudian ada dari Palembang. Jauh-jauh dari Sumatera ini. Ada Ibu Imaya. Selamat bergabung Ibu. Dari Garup juga ada. Nah, Bapak Ibu. Ini adalah bentuk soal awan kata atau word cloud. Nah, Bapak dan Ibu. Jawaban-jawaban ini kemudian bisa kita... Ini waktunya Bapak dan Ibu. Terus berjalan ya. Terus berjalan ini. Sudah 2 menit 48 detik. Dan ini akan berhenti ketika saya klik close submission. Begitu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga bisa kita melihat. Menyembunyikan respon ini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian kalau kita ingin memberikan musik. Mendengarkan musiknya. Silahkan dihilangkan ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jika tidak suka musik ya di-klik saja. Kemudian ini untuk menampilkan kembali responnya. Nah, sekarang kita stop ya Bapak Ibu. Ini juga bisa kita lihat siapa-siapa yang belum merespon ya. Lagi status. Nah, masih ada empat orang yang belum memberikan jawaban tadi. Ada Ibu Yuyu. Ada... Wah, Mbak Tia ini belum memberikan jawaban ya Mbak Tia. Ada Ibu Herlin. Dan ada Bapak atau Ibu Tiga ya. Ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk soal word cloud. Saya close submission saja. Ya. Nah, Bapak dan Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mereview jawaban-jawaban dari peserta didik kita di waktu... Beberapa waktu kemudian. Tidak langsung mereviewnya sekarang. Maka Bapak dan Ibu bisa menekan ini. Mengklik ini. Save for review. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa melihat perubahan yang terjadi di sini. Ini tombolnya sudah berwarna hijau. Ketika tombol ini berwarna hijau, Bapak dan Ibu sekalian, itu menandakan bahwa... Soal itu sudah dijawab oleh peserta didik kita. Sudah direspon oleh peserta didik kita. Seperti itu. Nah. Kita lihat, Bapak dan Ibu. Yang terbanyak memberikan jawaban itu bisa kita tampilkan seperti ini. Tetapi tanpa diaktifkan ini pun sudah kelihatan tadi bahwa Makassar yang ukuran teksnya itu terbesar. Itu menandakan bahwa ini adalah yang terbanyak memberikan jawaban. Nah. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan slide ini ke dalam PPT kita, PowerPoint kita, maka tinggal diklik ini saja. Share result a slide. Maka nanti slide kita, Bapak dan Ibu, itu akan bertambah. Dan salah satu isinya adalah slide yang ini. Nah. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya. Jika Bapak dan Ibu ingin memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk menjawab kembali soal ini, maka tinggal di-restart saja. Nah. Saya segera seperti itu Bapak dan Ibu untuk soal yang pertama ini. Nah. Sekarang Bapak dan Ibu silahkan dilanjutkan untuk menjawab soal yang kedua. Nah. Silahkan. Dijawab kembali Bapak dan Ibu. Oke. Sudah ada satu responden. Bisa diminimis Pak Shantir hasilnya. Oke. Jadi pilihannya A, T, K, S, D, S, M, P, S, M, A, dan perguruan tinggi. Iya. Bapak dan Ibu mengajar pada jenjang. Sudah ada 27 orang. 28, 29. Oke. Nah. Bapak dan Ibu sekalian bisa diperhatikan ini ya. Durasi waktunya ini berjalan terus bertambah ya. Durasi waktunya terus bertambah. Ini sudah ada 39. Nah. Bapak Ibu. Ini sudah ada satu menit ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita bisa melihat ada 46 persen, ada 19 orang yang menjawab C ya. Oh mohon maaf. Ini saya belum berikan kunci jawabannya. Memang bukan pilihan jawabannya. Ada kuncinya kayaknya ini Pak Samsir. Jawabannya lebih dari satu. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada 4 orang yang belum merespon. Nah kita close submission. Karena Ada di kolom chat Pak Samsir. Soalnya katanya tidak muncul di kelas point. Kenapa ya? Ada animasi ditampilkan di slide-nya Pak Samsir? Sudah ada kan? Sudah ada ya? Biasa saja. Berarti Iya karena di perangkat saya juga ini tidak tampil. Mungkin karena jaringan ya. Penjaringan saja. Iya. Sekarang kita Close submission. Nah. Seperti tadi Bapak dan Ibu. Setiap soal-soal yang sudah terjawab itu Maka tombol Yang ada untuk jenis soal yang kita buat itu Akan berwarna hijau. Seperti itu. Kemudian kita Lanjut ke soal berikut. Short answer. Atau saya kembali ke sini dulu Bapak Ibu ya. Menjelaskan sedikit tentang ini. Bapak dan Ibu Ini Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Ini kan warna biru ya. Warna biru. Nah. Sekarang Coba saya Demonstrasikan Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana ketika kita ingin Mendesain sebuah soal. Misalnya Di soal yang ini ya. Soal yang Di bawah ini. Bagaimana kesan Bapak dan Ibu Dengan Kegiatan TOT ini. Nah. Soalnya kita Desain secara offline Bapak Ibu. Nah. Untuk memberikan tombol ini Untuk menentukan jenis soalnya Maka Inilah yang kemudian kita harus Online Bapak Ibu. Nah. Kemudian Kita Klik Ignore Class Point. Tentu Bapak dan Ibu Ini akan tampil Di Fitur Class Point Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu Sudah berhasil Menginstall Class Point Di perangkat Bapak dan Ibu. Ingat Bapak Ibu sekalian Bahwa Class Point itu Hanya support Untuk PC dan desktop. Laptop ya. Nah. Sekarang Kita bisa Memilih jenis soal Yang kita inginkan. Nah. Pilihannya ada di sini Bapak Ibu. Di sini ada Multiple Choice. Di sini ada Word Cloud. Ini untuk jawaban Awan kata. Short Answer. Ini untuk Jawaban singkat. Slide Drawing. Ini yang mencoret-coret tadi. Kemudian Image Upload. Ini kita akan Coba semua sebentar. Bapak Ibu. Nah. Ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Ketika kita ingin Memberikan perlakuan Pada Saya coba Hilangkan ini ya. Bapak Ibu. Jika kita ingin Kita sudah menentukan Jenis soal yang akan kita buat. Apakah dia Multiple Choice Atau mungkin Word Cloud Atau mungkin Short Answer. Maka Bapak Ibu Tinggal mengklik ini. Diklik yang ini. Nah. Setelah kita klik ini Maka ini akan tampil Bapak Ibu. Short Answer. Nah. Ini bisa kita ganti. Kalau misalnya kita Butuh Word Cloud Misalnya. Atau mungkin yang lain. Nah. Ini kita tetap Short Answer saja. Nah. Ini bisa kita centang Jika misalnya Seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa ketika ini kita centang Bapak Ibu Maka Nama partisipan itu akan Tersembunyi. Nah. Tinggal Bapak Ibu yang Mengkondisikan itu. Kemudian Start Vision. Nah. Ketika ini kita centang Maka ketika Kita slide show Soal ini Maka Itu secara Otomatis Soal itu akan Tampil di Perangkat peserta didik kita Untuk kemudian Dijawab oleh peserta didik kita Kemudian Minimize Nah. Kita lihat nanti bagaimana Bedanya Bapak dan Ibu Ketika kita minimize Dengan tidak. Kemudian yang ini juga Close Start Mission Ini bisa kita menentukan Untuk menghitung Durasi waktu Soal Peserta didik kita Menjawab soal yang kita buat Kita misalnya Beri waktu 30 sekun saja Nah. Saya coba Bapak Ibu sekalian Slide show Ini start question ya Nah. Bapak Ibu Ini tanpa saya menekan tombol Sort answer-nya tadi Bapak Ibu Itu sudah otomatis Langsung Soalnya tampil ya Nah. Ini sudah dijawab oleh teman-teman Sudah ada 11 responden Nah. Ini yang perlu Bapak Ibu lihat Tadi saya Membatasi Durasi waktunya Hanya 30 detik 30 sekun Sehingga Secara otomatis Soalnya langsung tutup Bapak dan Ibu Tidak bisa direspon lagi Karena Soalnya saya batasi Hanya 30 sekun Gitu Nah. Ini kita Save Nah. Perhatikan perubahan warna Dari tombol Bapak Ibu Ini Baru warna hijau ya Artinya bahwa Soal itu sudah dijawab Nah. Kita view respond Jika misalnya Sewaktu-waktu Kita ingin Nge-review Jawaban Daripada peserta diri kita Nah. Bapak Ibu Di Soal short answer ini Ini bisa kita berikan Tanda Love Love ya Gambar hati ini Kita Bisa Memberikan ini Jika misalnya Ini kita anggap Sebagai jawaban Yang mungkin Yang akan kita bahas Di Akhir pertemuan nanti Kita bahas Untuk kemudian Kita berikan Penguatan-penguatan Dan mungkin Itu adalah Jawaban-jawaban Yang memang Sesuai dengan Apa yang menjadi Poin dari Pertanyaan kita Dan kemudian Ini juga bisa kita Download Dan ini Kalau kita ingin Menghapusnya Seterusnya Seperti itu Bapak dan Ibu Jika kita ingin Menambahkannya Ke slide kita Tinggal di-insert Slide saja Maka ini Akan masuk Menjadi bagian Dari slide kita Bapak Ibu Oke Selanjutnya Saya Ini Jawabannya Bapak Ibu Sekalian Dan ini Sudah masuk Di bagian Slide Yang saya buat Seperti itu Nah Selanjutnya Ini masih Soal Short answer Nah ini Bapak Ibu Di bagian Ini Ini saya ingin Ini slide drawing Soal slide drawing Ini Bapak Ibu Ada banyak Variasi soal Yang mungkin Bisa kita Buat di Slide drawing ini Ini Bisa Dalam bentuk Menjodohkan Seperti ini Nanti Yang kita lakukan Bisa juga Seperti di soal Yang ada Di slide berikut Ini Nah kita Coba di bagian Ini Bapak Ibu Nah Sekali lagi Bahwa Ketika Bapak Ibu Ingin Membuat Soal Maka Sekali lagi Untuk memberikan Tombol itu Maka Klik Ignore Last Point Ini Ini Di klik ini Kemudian Pilih bagian ini Bapak Ibu Bapak Ibu Ingin Membuat Soal Jenis Yang mana Apakah dia Multiple choice Word cloud Tentu sesuai Dengan kondisi Soal yang sudah kita Buat sebelumnya Nah Sekali lagi Ini saya Hapus dulu ya Kita coba Saya hapus dulu ya Bapak Ibu Ini kosong Nah Saya pilih slide drawing Maka Ini otomatis Akan langsung muncul Nah Kemudian muncul Kampilan ini Sekali lagi Ketika kita centang ini Maka ini akan tersembunyi Nama participant Kemudian ini Start patient Saya coba Hilangkan ini ya Kemudian minimize Ini saya coba Close admissionnya Ini saya Cukup Satu menit saja ya Kemudian Saya slideshow Silahkan bersiap Bapak Ibu Jadi soal ini Bapak Ibu Silahkan di Mudah-mudahan tampil ya Tidak tampil Pak Ya Belum Pak Memang belum tampil Karena ini Tadi Saya Berikan perlakuan Yang berbeda Tidak otomatis tampil Pak Jadi nanti setelah saya Klik slide drawing ini Baru Soal itu tampil di Bapak Saya coba klik Ini sudah tampil ya Bapak Ibu Sudah tampil Pak Sudah Silahkan Bapak Ibu Diperhatikan gambar ini Dengan Nama Masing-masing Yang ada di bawah Nah silahkan dicocokkan Bapak Ibu Ini Ibaratnya soal menjadokkan ya Silahkan Diberikan Garis Open slide dulu Open slide dulu Ya Di open slide dulu ya Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Saya tambahkan waktunya ya Ya habis deh waktunya Belum sempat kejawab Nah ini ada beberapa yang sudah memberikan jawaban Seperti ini Bapak Ibu Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian Dan ketika Ini kemudian dilakukan oleh peserta didik kita Bapak Ibu membuat sebuah soal Yang memberikan Peluang Coba di klik saja Pak Sampir Ya Diklik saja responsnya itu Salah satunya ya Seperti ini Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Tentu saja ini akan menjadi Hal yang sangat menarik bagi peserta didik kita Karena peserta didik kita itu kemudian Bisa mencoret-coret Atau mungkin melakukan menjawab soal dengan Proses menjadokkan lah seperti itu Kurang lebih Nah kita lihat Ini jawabannya Pak Samad ya Ibu Arfi ini babai Betul Kemudian Oke betul Pak Asmar Iya Pak Tia Oke Pak Abdul Rahman Nah Seperti ini Bapak dan Ibu sekalian Jadi ketika misalnya Kita ingin memberikan respon kepada peserta didik kita Bahwa jawabannya ini adalah jawaban yang betul Kemudian nanti akan kita review Maka silahkan diberikan tanda Hati ini Tanda log ini Nah bisa juga kita download Bapak dan Ibu Jika ingin menghaku silahkan tekan tombol Nah untuk melihat jawaban-jawaban berikutnya Tinggal kita sorot saja bagian ini Seperti itu Bapak dan Ibu Ini keren kan Ya Untuk warna pennya Bapak dan Ibu Ya tinggal Bapak dan Ibu Memilih Warna yang ada Di tampilan perangkat Bapak dan Ibu Ketika sudah ditampilkan soalnya Jadi open slide dulu kemudian Akan tampillah bagian-bagian warna pen yang Bisa Bapak Ibu gunakan Nah kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu Ini sama tadi Slide drawing Nah ini Image upload Saya hapus dulu yang ini ya Bapak Ibu Ini juga saya coba close Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian Ini soalnya Anggaplah soalnya sudah kita Buat Nah Nah sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian Kita Kembali ke bagian ini ya Untuk memberikan tombol Daripada soal yang kita buat Maka Klik Ignore Class point Nah Sehingga muncul Pilihan jenis soal yang bisa kita Kreasi di bagian ini Bapak Ibu Nah tadi soalnya ini Upload foto benda di sekitar Bapak Ibu Nah silahkan Klik Image upload ini Nah sehingga muncul tampilan yang ini Bapak Ibu Ya Nah Untuk memunculkan ini Bapak Ibu Perhatikan ini harus kita klik ya Klik Tombol Soalnya Nah Kemudian Ini saya Agak lama ini ya Saya berikan waktu Ya 5 menit Karena ini Untuk image upload ini Bapak Ibu Untuk mengupload gambar itu Ya Ini agak-agak lama prosesnya Karena Tergantung jaringan kita Nah sekarang saya slide show Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu nanti ketika misalnya Durasi waktu yang Bapak Ibu tentukan Sudah berjalan mundur Seperti ini Dan masih ingin menambahkan Bapak Ibu bisa menambahkannya di bagian ini ya Ini Sudah berjalan mundur Ini bisa saya tambahkan lagi Nah Ini masih bertambah Bapak Ibu ya Ya Silahkan Bapak Ibu Wah Keren nih Pak Sarit Ada teh hangat atau teh dingin nih Pak Sarit Pak Sudirman Keren Ya Masih 12 partisipan 14 partisipan Ya Wah ini lancar ini Bapak Ibu Biasanya kalau untuk image upload ini Ya Sedikit agak-agak Agak lama ya Tapi Tentu Bapak Ibu ini tergantung dari Apa namanya Tergantung Kondisi jaringan di tempat kita masing-masing Ya silahkan Bapak Ibu Ini Waktunya Sudah mulai hitung mundur Dan sekali lagi Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan durasi waktu Jika dikira ini Di Di Perkirakan bahwa ini tidak akan cukup Maka silahkan di klik yang Ini saja Untuk menambahkan lagi Untuk menyembunyikannya Bapak Ibu Bisa di Klik yang ini ya Untuk menampilkannya kembali Klik lagi Nah saya coba Kasih musik Bapak Ibu Aktifkan musiknya Mode share screennya mungkin Pak Samsir Tidak terlempar audio ke rumah Oh ya Mau deser screennya Tidak perlu mungkin kita Inikan musiknya ya Nah sekarang Sudara 31 Bapak Ibu Waktunya Tinggal 4 menit Ini terus berjalan mundur Sekali lagi Jika ingin menambahkan waktu Diklik yang ini saja Seterusnya Nah seperti itu Bapak Ibu Saya kira ini cukup ya Sudah ada 32 partisipan Nah Kita lihat Siapa yang belum merespon Oh masih banyak ternyata Bapak Ibu Masih ada 25 orang Kita tunggu ya Biar semua bisa berpartisipasi Bapak Ibu Karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian Ini banyak yang penasaran Dengan Imetatua Kalau Bapak dan Ibu Menggunakan laptop Memang Picture-nya itu Harus dari Dari apa namanya Dari file yang ada di laptop kita Tapi kalau menggunakan HP Maka langsung bisa Di foto ya Oke masih ada Oke masih terus bertambah ini Pak Amang ya Ini bisa digunakan untuk ini Apa namanya Cek daftar hadir nih Iya Sambil selfie Siswa selfie Sudah ada 40 Nah Bapak Ibu yang ingin Memberikan Apresiasi kepada peserta diri kita Dengan jawabannya misalnya Kita berikan tanda ini Sesuai Jawaban dari peserta diri kita Apakah jawaban itu Sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu Buat Atau Seperti apa Nah kita cukupkan ya Saya Close up vision Oke Nah Saya coba Save For review Nah Sehingga Bapak dan Ibu Kapanpun kita ingin Review soal ini Itu bisa dilakukan Di lain waktu Seperti itu Bapak Ibu Jadi ini yang berbeda nantinya Karena Ketika soal itu Sudah direspon oleh peserta diri kita Maka tombol soal itu Akan berubah menjadi warna hijau Yang tadinya itu berwarna biru Nah untuk menampilkan kembali Tinggal di klik itu saja Bapak Ibu Seperti ini Oke Saya tambahkan ini Ke slide Akan banyak sekali itu Pak Sam Saya cukupkan ya Bapak Ibu Kayaknya sementara menambahkan ke slide Iya Sudah menambahkan Oke Jadi Bapak dan Ibu Di kondisikan saja ya Kalau Bapak Ibu menambahkan Mengklik insert Slide Maka itu akan Menambah jumlah slide kita Sampai Sejumlah responden yang Mengirimkan Atau mengupload gambar Di soal yang kita buat Seperti ini Bapak Ibu Begitu ya Nah Baik Bapak Ibu sekalian Saya kira Seperti itu untuk Me Explore Fitur-fitur yang ada pada Quiz interaktif di Class Point ini Untuk proses pengembangannya Bapak dan Ibu Silahkan di Explore masing-masing Dan tentu Saya ingatkan kembali bahwa Untuk Membuat Atau mendesain soal Di Class Point Itu soalnya bisa dibuat Dalam bentuk offline Secara offline Nanti untuk menambahkan Tombol dan Apa namanya Fitur-fiturnya itu Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengkondisikan Sesuai dengan jenis soal Yang dibuat Saya kira Seperti itu Pak Rahman Pemata Para materi singkat saya Mohon maaf Jika ada hal-hal yang Kurang berkenan Terima kasih Saya kembalikan ke Pak Rahman Terima kasih Pak Samsir Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi Bergabung serta Dalam Slide presentasi Yang disampaikan Oleh Pak Samsir Ada Mbak Tia Mbak Tia Yes Pak Kita lanjutkan dulu Ke Mbak Tia Sesi tanya jawab Bapak dan Ibu Untuk sesi berikutnya Saya stop sharing Oke Untuk sesi berikutnya Bapak dan Ibu Kita akan masuk ke Berapa semua minuman Dari Mbak Tia Bapak dan Ibu Yang ingin bertanya Tentu Silahkan Menuliskannya Di kolom chat Atau nanti pada saat Sesi tanya jawab Boleh langsung Resen Kita lanjutkan dulu Materi ke Mbak Tia Silahkan Mbak Tia Baik terima kasih Pak Emang Keren banget Pak Samsir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu Luar biasa Hari ketiga Hari ketiga Dan masih semangat Semangat sekali Dan juga di chat ini Semangat banget Untuk mengikuti Mudah-mudahan Materi Yang dibawakan Sesuai Dengan Ekspektasi Wow Maksudnya Kita mau Sharing tentang Class Point School Coach Ini Bapak dan Ibu Karena Tajuk di atas TOT Class Point Igi Selesel TOT nya sendiri Adalah Training of Training of Trainers Jadi memang Salah satu Dari program Yang diusung Dalam tiga hari ini Dengan Igi Selesel Adalah Penjaringan Untuk bisa Bapak dan Ibu Yang berminat Untuk Ingin menjadi Class Point School Coach Nah kita kan kenalan dulu Dengan Class Point School Coach Mungkin Bapak dan Ibu Ada yang baru bertemu Dengan saya Saya Tia dari Class Point Bapak dan Ibu Dan Oh Saya sampai Lupa menyapa Selama Yang terhormat Dan yang tersayang Pastinya Pak Abdul Rahman Pak Syamsir Pak Asmar Class Point Certified Class Point Certified Trainer Indonesia Dan juga Ada beberapa CCT lain Hari ini Jika hadir Bumi Pak Puspo Pak Agus Pak Imam Pak Jujun Di absen Semua Nah Pak Soehardi Oh ada Pak Soehardi Masya Allah Oh iya Benar Kelihatan Namanya Ya Baik Dan mungkin Ada Bapak dan Ibu CSC Apa Sini CCT CSC Atau apa Jadi Bapak dan Ibu Di Class Point Ini Kita ada Dua Jenjang Trainer Trainer Seperti Pak Abdul Rahman Pak Syamsir Pak Asmar Merupakan Class Point Certified Trainer Atau Panggilan ngetrainenya Adalah CCT Ada 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 CSC Apa CSC Nah Ini Yang Saya Jelaskan Class Point School Coach Nah Bapak dan Ibu Saya Untuk share Share screen Baik Jadi Bapak dan Ibu Ini adalah Materi yang Sudah kita Siapkan Nanti akan Saya share Semua materi Ini Di grup Untuk Bapak dan Ibu Mudah Dalam Mengikuti Dan Menggunakan Saya klik Class Point School Coach Di sini ada Browser Class Point School Coach Indonesia Apabila Bapak dan Ibu Nanti Mau Muroja Mau Langsung Mali Dan Selain Melihat Rekaman Nanti Bisa Langsung Baca Di sini Saya Idin Untuk Membuka Terlihat Ya Jelas Baik Alhamdulillah Jadilah Pembeda Sebagai Class Point School Coach Apa Class Point School Coach Bapak dan Ibu Jadilah Penggerak Bagi Sekolah Kampus Komunitas Bapak dan Ibu Dengan Menjadi Class Point School Coach Dan Bangun Kelas Masa Depan Bersama Dengan Rekam Pengajar Bapak dan Ibu Sekalian Jadi Siapa Itu Class Point School Coach Adalah Mereka Yang Mengemari Dunia Ebtek Kan Bapak dan Ibu Sekarang Canggih Banget Udah Nyoba Kelas Dojo Udah Coba Google Classroom Quizis Kahut Nirpot Ya Banyak Ya Jadi Udah Bukan Hal Baru Ebtek Ebtek Itu Maksudnya Edukasi Teknologi Teknologi Agus Edukasi Dan Juga Mereka Yang Ahli Dalam Menggunakan Class Point Jadi Sudah Sudah Ngelotok Istilahnya Sudah Dan Juga Ingin Berbagi Class Point Dengan Yang lain Dan Juga Mereka Adalah Pendidikan Pemimpin Yang terdorong Untuk Berbagi Pengetahuan Caranya Menjadi Class Point Adalah Satu Harus Mengikuti TOT Berpartisipasi Secara aktif Dalam Salah Satu Sesi TOT Yang Diselenggarakan Baik Class Point Langsung Atau Melalui CCT Pak Amang Pak Syamsir Dan Pak Asmar Di Dalam Igi Sulso Mengadakan Tidak Hanya Pengenalan Class Point Tapi Juga Penjaringan Untuk Jadi CSC Jadi Bapak dan Ibu Sudah Centrang Nama Satunya Sudah Centrang Lantas Nomor Duanya Membuat Pelatihan Class Point Atau Bahasa Ngetren Desiminasi Atau Pengimbasan Jadi Mengadakan Pelatihan Untuk Pengajar Di Sekolah Kampus Komunitas Dengan Minimal 15 Peserta Di Setiap Sesi Setelah Itu Silahkan Bagikan Dokumentasi Kegiatan Pelatihannya Di Media Sosial Boleh Di Grup Kami Di Komunitas Class Point Indonesia Atau Boleh Di Akun Masing-masing Tapi Kaminya Di Tag Setelah Itu Silahkan Oh Ini kok Submit Saya Lupa Saya Translate Kirimkan Isi Dan Kirimkan Formuler Pengajuan Jadi Dilengkapi Formuler Aplikasi Class Point School Coach Ini Saya Buka Juga Nanti Saya Kan Jelaskan Lalu Setelah Itu Dilengkapi Data Seperti Apa Ini Yang Nomor Dua Dan Nomor Tiga Boleh Nggak Online Atau Harus Offline Saya Kasih Contoh Mungkin Baran Ibu Igin Saya Bawa Ke Grup Class Point Komunitas Class Point Indonesia Pas Banget Tadi Ada Yang Lagi Sharing Habis Sharing Pak Amar Muhajir Manggara Alhamdulillah Pengimbasan Class Point Pada guru-guru Berjalan Lancar Ini Di Kegiatan Pak Depuspo Dan Ibu Umi Kemarin Dengan IGV TOT Seperti Apa Seperti Ini 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 Salah Satu Contoh Dimana Kita Bisa Lihat Pengimbasannya Orang Yang Di Imbaskan Ada 31 Peserta Di Dalam Zoom Jadi Ini Adalah Screenshot Apabila Bapak Dan Ibu Menggunakan Secara Pengimbasan Secara Online Lalu Secara Offline Gimana Coba Cari Lagi Offline Coba Mana Mana Kalau Offline Pastikan Ini Online Juga Kalau Offline Pastikan Bapak Dan Ibu Ter Capture Atau Tersimpan Dan Terlihat Bekumentasinya Secara Jelas Memperlihatkan Ada Minimal 15 Peserta Disininya Saja Kita Sudah Lihat Ada Berapa 22 Orang Bergabung Di Kelas Seperti Ini Terlihat Menunjukkan 15 15 Atau Lebih 15 Dan Menunjukkan Bapak Dan Ibu Aktif Bergabung Dan Bakal Ada Pemberian Hadiah Yang Masuk Di Teleport Seperti Itu Lalu Setelah Semua Sudah Di Upload Pengimbasan Sudah Dilakukan Beberan Ibu Mengisi Form Ini Jadi Yang Diisi Dilengkapi Datanya Selain Data Diri Kita Lalu Berapa Jumlah Pendidikan Dihadiri Nah Ini Yang Tadi Ya Beberan Ibu Cukup Seperti Ini Saja Jadi Kalau Sudah Di Upload Beberan Ibu Boleh Klik Share Saja Lalu Copy Link Nah Disini Copy Linknya Ini Yang Dimasukkan Kedalam Kolom Tautan Media Sosial Dari Kegiatan Belaki Anaga Jadi Tidak Harus Di Posting Di Komunitas Krasmen Indonesia Boleh Di Instagram Pun Boleh Tapi Yang Pasti Ini Yang Harus Kami Terima Nah Ada Satu Persyaratan Lagi Yaitu Link Materi Ini Nanti Saya akan Ubah Ini Jadi Opsional Tapi Yang Kami Ingin Tahu Adalah Bapak Dan Ibu Sudah Berhasil Menyelesaikan TOT Dengan IG Sosial Jadi Akan Ada Sertifikat TOT Yang Moper Ibu Dapatkan Itu Sertifikatnya Nanti Boleh Di Upload Dimasukkan Ke G-Drive Saja Link G-Drive Nanti Dimasukkan Kesini Seperti Itu Lalu Boleh Cerita Seperti Apa Mungkin Ada Oh Banyak Yang Bisa Install Karena Apa Atau Ada Masukan Seperti Apa Nah Itu Boleh Disertakan Disini Bapak Dan Ibu Nah Saat Ini Ada Mungkin Bapak Dan Ibu Sudah Ada Berapa Di Indonesia Indonesia Luar Biasa Paling Banyak Di Semua Negara Bapak Ibu Kami Bangga Sekali Senang Sekali Bahwa Banyak Sekali Yang Bergabung Dan Juga Menebarkan Kebermanfaatan Bagi Sesama Pengajar Yang Lain Melalui Program Class Point School Jadi Biasanya Setiap Bulannya Kami Akan Mengumumkan Seperti Ini Periode Mei Dan Juni Jadi Sejauh Ini Kami Ada Lebih Dari Seratus Mungkin Ada Seratus Hampir 120 Mungkin Class Point School Coach Yang Ada Di Indonesia Dengan Bapak Dan Ibu Nanti Bergabung Pastinya Akan Lebih Kuat Lagi Dan Akan Lebih Jauh Lagi Main Class Main Nah Bapak Dan Ibu Saya akan Kembali Ke Brosurnya Lalu Apa Yang 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 Apa Untungnya Jadi Class Point School Coach Yang Pertama Bapak Dan Ibu Akan Mendapatkan 3 Bulan Beran Ibu Bisa Klaim Sampai Empat Kali Dalam Satu Tahun Jadi Nggak Perlu Beli Class Point Pro Disiminasi Aja Ke Orang Baru Untuk Bisa Mendapatkan 3 Bulan Class Point Pro Kali Empat Sudah Satu Tahun Dan Satu Bulan Gratis Class Point Pro Untuk Peserta Yang Dilatih Koma Namun Bapak Dan Ibu Sudah Harus Menyelesaikan Pelatihannya Dulu Dan Pengajuan Sudah Disetujui Memang Ada Pengajuan Yang Tidak Disetujui Biasanya Bukan Tidak Disetujui Tapi Belum Disetujui Karena Tidak Ada Kelengkapan Data Yang Diminta Misal Belum Lupa Membubuhkan Sertifika TOT Padahal Ini Sangat Penting Untuk Kami Melihat Pembenaran Ibu Tergabung Dari TOT Yang Mana Karena Tidak Classpoint Mengadakan TOT Tapi CCT Indonesia Sangat Aktif Luar Biasa Melakukan Penjaringan Untuk CSC Tapi Pastinya Dipersilahkan Untuk Diajukan Ulang Untuk Bisa Mendapatkan Persetujuan Untuk Menjadi CSC Setelah 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 Apa Yang Akan Didapatkan Sertifikat Pencapaian CSC Dari Classpoint Dan Badge Classpoint School Coach Lalu Akan Tergabung Pastinya Di Dalam Komunitas Classpoint School Coach Akan Kami Invite Yang sudah Disetujui Di Email Nanti Ada Link Whatsapp Group Bergabung Ke Classpoint School Coach Lainnya Disitu Suka Seru Suka Saya Mau Adakan Pelatihan Ini CSC Yang Lain Ikutan Meramaikan Terus Saling Support Dan Bapak dan Ibu Kita Kedepannya Pastinya Ada Program Classpoint Insya Allah Kita Melibatkan CSC Secara Aktif Dan Tidak Hanya CGT Saja Dan Classpoint Ada Versi Duanya Juga Kalau Jadi Ajaran Classpoint School Coach Pastinya Termasuk Di Salah Satu Yang Pertama Merasakan Classpoint Dua Nanti Sebelum Dilaunch Secara Umum Baik Ini adalah Pertanyaan Yang sering Ditanyakan Kalau Saya Buat Sisi Pelatihan Tambahan Apakah Manfaat CSC Dapat Diakumulasi Tentu Hingga Empat Kali Jadi Ada Satu CSC Yang Saya Keliling Sekolah Satu Sekolah 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 Empat Habis itu Saya mau CCT Boleh Apa Bedanya CCT Nanti Saya akan Jelaskan Lagi Lalu Apakah Ada Batasan Berapa Banyak Sesi Pelatihan Yang Bisa Saya Lakukan Tidak Tidak Terbatas Bisa Bisa Melakukan Sebanyak Mungkin Selama Memenuhi Persyaratan Maksudnya Apa Ini Berarti Di sekolah Saya Cuma Ada 8 Guru Boleh Nggak Saya Nyari 7 Gurunya Di Luar Atau Saya Mengadakan Dua Kali Resiminasi Agar Mendapatkan Kuota Asli 15 Guru Itu Boleh Boleh Asal Nanti Dokumentasinya Rapi Lalu Ini Pertanyaan Favorit Ini Masih Saya Review Dan Saya Godok Lebih Lanjut Apakah Peserta Pelatihan Akan Mendapatkan Sertifikat Dari Class Point Saat Ini Memang Fasilitas Pembuatan Sertifikat Kami Hanya Untuk Class Point Certified Trainer Atau CCT Tapi Bapak Dan Ibu Dibebaskan Secara Mandiri Jika Ingin Mengeluarkan Menerbitkan Sertifikat Dan Apabila Dibutuhkan Tanda Tangan Saya Boleh Silahkan Hubungi Support Jangan Support Class Point Dot Id At Igno Dot Com Nanti Saya Kasih File Tanda Tangan Saya Untuk Dibubuhkan Untuk Sementara Seperti Itu Tapi Ini Masih Saya Review Lanjut Lalu Apakah Materi Pelatihan Akan Diberikan Seperti Slide PowerPoint Beres Rebes Saya Tunjukkan Bagaimana Cara Mendapatkannya Ini Mungkin Ada Pertanyaan Apakah Harus Tetap Buka Tidak Harus Tadi Sudah Dijelaskan Secara Daring Pun Bisa Seperti Itu Saya Menjawab Ini Pertanyaan Apakah Disediain Bukan Apa Bahan Bahan Yang Disediakan Bisa Melakukan Penimbasan Atau Pelatihan Baik Saya Keluar Dari Di G-Drive Bahan Ajar TOT Sudah Sangat Lengkap Sekali Bapak dan Ibu Tidak Perlu Mikir Untuk Buat Modul Ajar Dari Awal Tapi Dipersilahkan Jika Bapak dan Ibu Ingin Menggunakan File PPT Sendiri Tapi Di Sini Bapak dan Ibu Kita Lihat Bersama Di Dalam Folder Classpoint Ada Beberapa Folder Saya Mulai Dari Yang Pertama Di Classpoint School Coach Ini Ada Brosur Kait Dengan Intro Singkat Classpoint Nah Disini Bahkan Ada Link Template Poster Webinar Classpoint Kalau Saya Buka Berribu Akan Ada Link Dimana Misalnya Saya Bingung Kalau Mau Buat Poster Disini Sudah Ada Templatenya Tinggal Dibuka Tautannya Apakah Pematerinya Tunggal Ganda Atau Mau Format Yang Instagram Nah Templatenya Seperti Ini Sudah Tinggal Ditempel Fotonya Dan Keterangan Tentang Kelatihannya Jadi Tinggal Langsung Use Template Nah Saya Kembali Lagi Ke Drive Ini Disini Ada File Pandu Instalasi Classpoint Atau Bisa Menggunakan Yang Sudah Dishare Oleh IG Slusal Juga Disini Ada Pertanyaan Favorit Seputar Classpoint Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Bisa Saya Perbarui Juga Semuanya Dan Ada Sumber Materi Classpoint Indonesia Ini Ada Tentang Instalasi Jadi Satu Instalasi Gimana Daftar Gimana Bahkan Ada Link Tutorial Tutorial Ke Video Youtube Classpoint Certified Trendy Kita Nah Saya Kembali Ke Bahan Ajar TOT Di bawah Di dalam Contoh PPT Siapa Kai Ada Beberapa Modul Ajar Seru-seruan Yang Bisa Dikumakan Ada Ice Breaking Ada Yuk Leling Indonesia Ada Ayu Kulinar Mudah-mudahan Ketepannya Bisa kita Tambahkan Lalu Ada E-book Panduan Classpoint Ini Field Free Untuk Dibagikan Pastinya Bisa Unduh Dan Bisa Diberikan Kepada Peserta Disiminasinya Lalu Saya Kembali Kesini Disini Juga Kami Lengkapi Dengan Video Jadi Video Penginstalan Intro Classpoint Lalu Beberapa Isu Mungkin Kendala Yang Dihadapi Disini Ada Video Penyelesaiannya Terakhir Terakhir Kami Juga Sudah Siapkan Background Zoom Apabila Bapak dan Ibu Mau Maka Ini Pada Saat Bapak dan Ibu Disiminasi Seperti Itu Mungkin Ada Pertanyaan Dan Mungkin Ada Protes Juga Kalau Saya Terlalu Cepat Menjelaskan Silahkan Baik Terima kasih Mbak Tia Atas Penjelasannya Ya Di Ya Di Resen Ini Sudah Ada Tiga Orang Yang Resen Kemudian Di Kolom Chat Juga Sudah Ada Yang Pertama Saya Bacakan Dulu Yang Di Kolom Chat Sebelum Resen Ada Ini Dari Pak Tamsir Kendala Yang Dihadapi Satu Kegiatan Harus Direkam Dari Awal Sampai Akhir Kemudian Yang Kedua Perangkat Keman Guru Belum Mumpuni Untuk Install Class Point Ini Kayaknya Belum Siswa Atau Peserta Diseminasi Itu Tidak Perlu Menginstall Mbak Tia Tidak Perlu Menginstall Jadi Kemudian Mengenai Rekaman Bagaimana Mbak Tia Ini Dengan Rekaman Kalau Dilakukan Secara Daring Dan Luring Terima kasih Pak Tamsir Pertanyaannya Keren Mungkin Saya Share Stream Kembali Jadi Untuk Disiminasinya Kalau Dari kami Tidak Ada Ketentuan Untuk Merekam Dari Awal Sampai Akhir Namun Misalnya Sharing Seperti Ini Sudah Mewakili Ininya Tum Mana Ini Pemimpasan Class Point Bada Guru-guru Di Kabupaten Nrekang Sulawesi Selatan Secara Virtual Saya Buka Di Sini Kita Bisa Melihat Bahwa Pak Pak Yasir Ini Menunjukkan Tutorial Tentang Class Point Lalu Kita Bisa Lihat Ada Berapa Peserta Yang Hadir Di Sini 27 Dan Ini Ada Pak Yasir Menjelaskan Ini Sepertinya Sudah Sudah Kali Kedua Jadi Pak Yasir Sudah Pernah Nah Disini Terlihat Bahwa Pak Yasir Juga Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara Instalasi Dan Lebih baik Lagi Apabila Ada Dokumentasi Yang Lebih Lengkap Seperti Ini Screenshot Sudah Oke Tapi Lebih Oke Lagi Kalau Dilengkapi Dengan Misalnya PowerPoint Yang digunakan Saat Dijelaskan Atau Pada Saat Jawaban Masuk Maksudnya Jawaban Masuk Misalnya Saya Contohkan Ini Misalnya Pak Sofian Dan Pak Osman Oke Ini Kuis Yang digunakan Lalu Terlihat Seperti Ini Jawabannya Masuk Jadi Kita Betul-betul Tahu Bahwa Guru-guru Yang Di Dalam Desiminasi Itu Betul-betul Mencoba Untuk Berinteraksi Dengan Class Main Jadi Kerasa Desiminasinya Beneran Beneran Main Istilahnya Dengan Class Main Seperti Ini Jadi Semakin Lengkap Semakin Oke Semakin Baik Seperti Itu Pak Tamsir Ya Makasih Mbak Tia Selanjutnya Pak Tamsir Ada Oke Dari Pak Muhammad Kun Sarwani Bolehkah Semua materi Dilakukan Sekali Saja Wah Luar Biasa Bolehkah Semua materi Dilakukan Sekali Saja Artinya Dalam Satu Sesi Saja Ini Ya Dimakan Waktu Sampai 6 Jam Atau Sekarang Penuh Ini Boleh Si Sebetulnya Ya Pak Muhammad Sarwani Ya Boleh Pak Jadi Mungkin Kalau Saya Ambil Tarik Contoh Di Class Point Kita Suka Mengadakan Pelatihan Class Point Khusus Kemula Dimana Kita Adakan Selama Satu Setengah Sampai Dua Jam Tapi Memang Tidak Tidak Pendalam Irisannya Sampai Kedalam Seperti Yang Dilakukan Oleh Pak Amang Pak Syamsir Pak Asmar Dimana Memang Hanya Kulit-kulit Jadi Ini Gini Caranya Ini Gini Caranya Tapi Biasanya Kita Kita Akan Menuai Protes Biasanya Berarti Ngomongnya Cepet Banget Belum Apa Ini Lemot Bisa Ini Nah Seperti itu Harus Ready Tapi Tapi Kalau Memang Mau Dilakukan Sekali Dipersilahkan Tapi Biasanya Ini Yang Tidak Di Lapangan Adalah Guri-gurinya Pada Minta Sesi Tambahan Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Nah Mungkin Ada Pertanyaan Juga Boleh Nggak Kalau Dijadikan Sesi 32 JP Misalnya Silahkan Silahkan Tapi Memang Tadi Kembali Kepertanyaan Yang Sering Diajukan Bahwa Classpoint Untuk CSC Ini Classpoint Belum Memfasilitasi Pembuatan Sertifikat Untuk Keserta Diseminasi Tapi Diperbolehkan Dipersilahkan Untuk Bisa Membuat Secara Mandiri Dan Kita Bisa Fasilitasi Tadi Kalau Memang Dibutuhkan Tanda Tangan Kami Untuk Diterapkan Di Sertifikat Dan Juga Logo Seperti Itu Pak Anung Makasih Mbak Tia Oke Kita Ke Pertanyaan Selanjutnya Masih Di Kolom Z Ada Untuk Pak Samsir Dari Pak CGP5 Ini Pak Dari Ibu Ana Setuwati Pak Untuk Pengerjaan Ini Bisa Tidak Dikirim Ulang Misalnya Ada Siswa Yang Tidak Sempat Masuk Kelas Kemudian Kita Kirimkan Ulang Di Luar Jam Pelajaran Bisa Tidak Ya Nah Bagaimana Pak Samsir Silahkan Baik Terima kasih Ibu Anasif Ya Terkait dengan Pertanyaan Ibu Apakah Kemudian Pengerjaan ini Bisa Patristian Bahwa Untuk Kelas Koin Ini Yang Ada Untuk Sekarang Masih Moda Laib Ya Mesti Laib Jadi Belum Ada Untuk Moda PR Jadi Bagi Peserta Diri Kita Yang Mungkin Pada Saat Kita Sedang Menyampaikan Soal Tidik Kita Kemudian Tidak Bergabung Maka Itu Tidak Bisa Dikirimkan Lagi Untuk Berikutnya Bisa Dalam Bentuk Slidenya Saja Tetapi Untuk Menjawabnya Dalam Moda PR Seperti Dimaksud Pak Patris Ini Belum Sampai Sekarang Belum Ada Yang Bagi Mudah Mudahan Ini Kedepan Bisa Menjadi Masihkan Buat Kita Semua Agar Ini Bisa Diatur Bapak Ibu Mari Kita Berbaba Bersama Agar Kelas Koin Ini Semakin Dapat Mengakumudir Semua Keinginan Bapak Oke Terima Kasih Pak Samsir Atas Respon Jawannya Jadi Di Mode Asinkron Belum Di Komodir Kalau Misalnya Ada Siswa Kita Yang Tidak Bergabung Kalau Misalnya Mau Menyusul Ceritanya Maka Harus Mode Daring Tidak Boleh Asinkron Oke Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Masih Lanjut Pertanyaannya Ibu Ana Bolehkah Model In On Jadi Seperti Jadi Seperti Tadi Ya Untuk Mbak Tia Ini Bolehkah Model In On Boleh Bu Mau In On On In Silahkan Maksudnya Online Dan Offline Maksudnya Dengan Telegram Atau Dengan Whatsapp Silahkan Dipersilakan Iya Kemudian Dari Pak Indra Setiawan Mbak Berapa Materi Yang Harus Disampaikan Ke Peserta Diseminasi Dan Waktunya Berapa Jam Per Materi Kemudian Untuk Sertifikat Peserta Diseminasi Apa Ada Contoh Formatnya Mbak Baik Berapa Materi Si Di Dibebaskan Ya Pak Indra Memang Harapan Kami Adalah Tidak Karena Memang Class Point School Coach Ini Diharapkan Tidak Hanya Menyampaikan Apa Itu Class Point Tapi Terasa Manfaatnya Dengan Yang Disampaikan Apalagi Kalau Yang Disampaikan Itu Bisa Tertarik Untuk Install Tertarik Untuk Menggunakan Kayaknya Syahdu Satu Sekolah Pada Pakai Class Point Pada Saling Sharing Seperti Itu Jadi Kami Bebaskan Satu materi Berapa Jam Juga Kami Bebaskan Sesuai Dengan Cara Penyampaian Kalau Seperti Saya Mungkin Saya Seperti Kereta Api Kalau Ngomong Cepat Makanya Satu Setengah Jam Selesai Padahal Banyak Yang Protes Banyak Sekali Yang Protes Tapi Kalau Mau Digunakan Seperti 32 JP Dipesilahkan Juga Berapa Materi Satu Cukup Apabila Mau Ada Materi Tambahan Misal Contoh Install Di Awal Misalnya Install Itu In In Maksudnya Luar WhatsApp Contoh Di Sekolah Beberan Ibu Sabtu Saya Mau Sharing Tentang Class Point Misalnya Silahkan Download Terlebih Tahulu Ini Link Masyarat Setelah Sudah 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 Download Sudah Oke Kalau Memang Ada Beberapa Kendala Bisa Dishare Ke Support Etikno Dot Com Nanti Bantu Tim Kami Setelah Itu Oke Hari Sabtu Hari H Saya Langsung Jelaskan Tentang Anotas Misalnya Langsung Mau Main Gitu Ya Mungkin Bapak dan Ibu Pernah Lihat Saya Pernah Membawakan Apa Tentang Tentang Apa Generasi Z Misalnya Jadi Sekaligus Atau Misalnya Saya Guru Matematika Sekaligus Saya Ngajarin Tentang Merasionalkan Bilangan Sekaligus Disitu Diselikan Pertanyaan Fitur-fitur Classpoint Dan Juga Langsung Buka Anotasi Nah Itu Kelar Sehari Si Dua Jam Kelar Tapi Biasanya Kalau Offline Lebih Lama Lagi Mungkin Itu Contohnya Dan Untuk Contoh Format Sertifikat Sertifikat Itu Dibebaskan Silahkan Tapi Kalau Memang Dibutuhkan Tanda tangan Saya Misalnya Karena Pengalaman Yang ada Kemarin Banyak Yang Membutuhkan Silahkan Hubungi Kami Nanti Kami Kirimkan Filenya Seperti Itu Pak Baik Terima Kasih Mbak Tia Pertanyaan Di kolom Chat Sudah Selesai Oh Ada Tambahan Dari Pak Seifudini Pada saat Pengimbasan Nanti Apakah Kami Boleh Membagikan Kode Pro Satu Bulan Yang kami Dapatkan Kemarin Pertama Pertama Kepada Peserta Pengimbasan Kami Ya Ini Kemarin Malam Juga Ditanyakan Oleh Teman Teman Peserta Apakah Peserta Diseminasinya Nanti Dipasilitasi Dengan Akun Pro Satu Bulan Ini Baik Terima Kasih Pak Saifuddin Jadi Kalau Bisa Jangan Kode Pro Satu Bulan Yang Untuk Igi Sulsel Karena Ini Peruntukannya Khusus Igi Sulsel Nanti Rekan Yang Lain Jadi Tapi Pasti Semua Peserta Diseminasi Itu Diberikan Fasilitas Kode Pro Satu Bulan Kapan Diberikannya Pada Saat Pak Saifuddin Sudah Menyelesaikan Pelatihan Sudah Melakukan Pengajuan CSC Dan Disetujui Itu Ada Di Dalam Email Akan Ada Dua Kode Pro Yang Pertama Kode Pro Tiga Bulan Untuk Pak Saifuddin Sebagai CSC Lalu Yang Satu Lagi Kode Pro Semua Kesemua Peserta Disimilasi Oke Terima kasih Penjelasannya Mbak Tia Oke Kita Ke Kolom Yang Resen Yang Ingin Berkomunikasi Langsung Dengan Bapak Narasumber Dan Mbak Tia Saya Cek Dulu Yang Lagi Aktif Audionya Oke Dari Pak Arwah Silahkan Pak Saat Malam Putih Sampas Sampir Malam Pak Arwah Ini Saya Tanya Saya Saking Semangat Jauh 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 Ikut Ini Boleh Nanti Dapat Sertifikat TOT Karena Saya Minat Sekali Mengajakan Pengimbasan Karena Teman Teman Saya Kemarin Banyak Yang Nanya Tengah Belajar Backpoint Gitu Pak Terima kasih Mantul Ini Jawab Siapa Pak Sampir Atau Mbak Tia Pak Sampir Jadi Terkait Sertifikat Pak Arwah Saya Kira Untuk Sertifikat Jelas Tadi Disampaikan Oleh Kalau Misalnya Memang Tadi Untuk Peserta Di Semana Sekitar Memang Belum Dia Menjiri Tetapi Untuk Memberikan Sertifikat Kepada Peserta Ini Mungkin Sudah Disampaikan Kemarin Malam Bahwa Pak Arwah Bisa Berkolaborasi Dengan Komunitas Komunitas MGMP Atau Komunitas Komunitas KKG Yang Ada Di Sekitar Pak Arwah Dan Tentu Saja Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Kemudian Memang Pada Satu Kegiatan Penyimpanan Itu Bukan Hanya Satu Hari Pak Ya Karena Ideanya Bahwa Untuk Mendapatkan Sertifikat Misalnya 32 JP Itu Maka Minimal Tiga Hari Ya Dan Tentu Saja Bapak Dan Ibu Sekalian Bahwa Ketika Hitungan Sertifikat Itu Ingin Dinilai Untuk Satu Kredit Misalnya Maka Tentu Bapak Dan Ibu Sekalian Melakukan Keminbasan Dan Berkolaborasi Dengan Organisasi Organisasi Yang Memang Paling Tidak Seperti MGP Dan KKG Dan Lebih Bagus Lagi Ketika Misalnya Bekari Sama Dengan Dinas Pendidikan Dan Diketori Oleh Dinas Pendidikan Setempat Itu Mungkin dari Saya Baik Saya Tambahkan Pak Samsir Jadi Pak Arwah Yuh Akan Mendapatkan Sertifikat TOT Kemudian Peserta Bapak Bapak Arwah Yuh Peserta Diseminasi Bapak Itu Bisa Menggandeng Karena Sementara Ini Kami Komunikasikan Dengan Pengurus Igi Sulis Selatan Apakah Peserta Diseminasi Dari Bapak Ibu Peserta TOT Malam hari Ini Itu Bisa Mendapatkan Sertifikat Diseminasi Seperti Seperti Penjelasannya Pak Arwah Terima Kasih Terima Kasih Terus Saya tetap Bisa melakukan Pengimbasan Ketemuan-temen Di Jawa Tengah Tetap Dong Oh Monggo Jawa Tengah Mana Pak Arwah Saya Bandar Negara Bu Jawa Tengah Jawa Tengah Mantap Ditunggu Pak Arwah Diseminasinya Jadi Untuk Kegiatan Pengimbasannya Pak Arwah Pesertanya Itu Tidak Dibatasi Pak Ini Kan Bisa Dilakukan Dalam Mode Daring Sehingga Besar Kemungkinan Bahwa Peserta Pengimbasan Kita Dari Luar Daerah Saya Banyak Teman Disitu Pak Disulawas Pak Oh Iya Oke Terima Kasih Pak Arwah Yuh Next Ke Pak 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 Muhammad Ismail Assalamualaikum Pak Muhammad Ismail Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih banyak Pak Abdurrahman Pak Samsir Dan Bhatia Dan Bhatia Askah Saya Akan Bertanya Ke Dua-duanya Ini Pak Samsir Dan Bhatia Askah Bhatia Dulu Saya Tanya Nih Bhatia Iya Pak Mahmati Ismail Ini Saya Tidak Bisa Menunjukkan Lagi Down Kita Punya Jaringan Ini Iya Tidak Apa-apa Pak Untuk melakukan Satu Disiminasi Kan Kita harus Tahu langkah Awalnya Step Pertamanya Apa Dulu Yang kedua Adalah Apakah Bisa Ada Pendampingan Kalau Kita Berbasis Online Dari Salah Satu Pemateri Pak Bati Pak Samsir Mah Pelawan Atau Pak Abdurrahman Kenapa Karena Kita Kan Baru Belajar Ini Takutnya Salah Jelaskan Bersiko Juga Kalau Ada Pendampingan Enak Ada Yang Bisa Mengarahkan Kita Ke Yang Benar Untuk Pak Samsir Saya Bertanya Saya Sukanya Bermain Di Kampang Untuk Buat Materi Per Point Karena Ada Elemen Yang Bagus Terus Saya Download Atau Upload Ke Dalam Per Point Apakah Yang Dari Kampang Per Point Dari Kampang Ini Bisa Kita Konekkan Dengan Class Point Karena Saya Bikin Soal Di Kampang Itu Enak Sekali Menurut Saya Untuk Pengalaman Pribada Saya Enak Sekali Jadi Saya Ingin Konekkan Antara Kampang Dengan Pass Point Sekiranya Denikan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Muhammad Ismail Ke Mbak Tia Dulu Silahkan Baik Saya Belum Jawab Ini Sudah Yang Jawab Jadi Betul Bapak Dan Ibu Pak Ismail Saya Belum Pernah Menemukan Satu komunitas Yang Sangat Rendah hati Ringan Tangan Saling Gotong Royong Bahu Itu Betul Indonesia Jadi Bahkan Dari Seluruh Negara Dari Seluruh CSC CCT Dari negara Lain Cuma Indonesia Yang Punyain Jadi Ini Identitas Indonesia Sekali Apa Ya Saya Jadi Saking Banyak Yang Mau Dikeluarin Jadi Bingung Ngomong Apa Jadi Kita Sudah Sangat Bilaran Daging Pak Ismail CSC CCT Suka Bantu Ini Seperti Pak Jujun Tadi Bilang Siap Menampingi Salah CCT Kita Jadi Selalu Ada Bantuan Pak Ismail Tinggal Bilang Istilahnya Jadi Betul Ini Salah Satu Hal Yang Sangat Saya Banggakan Saya Gadang-gadang Kalau Lagi Ngobrol Sama Negara-negara Lain Leskoy Negara Lain Gue Jagoin Indonesia Karena Betul-betul Satu Identitas Jadi Silahkan Pak Ismail Dan Langkahnya Seperti Apa Nanti Bisa Saya Share Di Seperti Apa Panduannya Baiknya Seperti Apa Awalnya Nanti Kita Bisa Ada yang Nongol Lagi Dari Jambi Fotonya Anda Berarti Siap Untuk Menampingi Juga Langsung Ditotong Seperti Itu Pak Ismail Jadi Silahkan Tinggal Tanya Oke Pak Samsir Baik Pak Pak Muhammad Ismail Terima kasih Atas Pertanyaannya Pak Dan Saya keren Pertanyaan Yang Menarik Dan Perlu Sampaikan Bahwa Slide Yang Saya Tampilkan Tadi Pak Ismail Itu Adalah Slide Yang Saya Kreasi Di Kanfa Hanya Memang Sudah Ini Bahwa Class Point Ini Kan Connect Dengan Power Point Jadi Kalau Misalnya Pak Ismail Ingin Membesain Soal Atau Slide Di Kanfa Itu Boleh Boleh Saja Bapak Dan Ibu Sekalian Namun Untuk Memanfaatkannya Di Class Point Tentu Desain Slide Yang Bapak Ibu Buat Di Kanfa Itu Harus Dibamloat Dalam Bentuk PowerPoint Kemudian Nanti Soalnya Kita Berikan Perlakuan Dengan Memberikan Tombol Untuk Mengkreasi Tuisnya Sesuai Dengan Jenis Tuis Yang Bapak Ibu Ininkan Apakah Dia Dalam Bentuk Multiple Choice Short Answer Dan Seterusnya Jadi Silahkan Dikreasi Di Kanfa Tetapi Slide Yang Dibuat Di Kanfa Itu Di Download Dalam Untuk PowerPoint Seperti itu Pak Muhammad Ismail Jadi Memang Tidak Tidak Bisa Kita Pungkiri Bapak Dan Sekalian Bahwa Kanfa Memang Menjadi Alternatif Untuk Mempergantik Slide Slide Kita Tetapi Sekali Lagi Bahwa Untuk Mengintegrasikan Kanfa Langsung Dengan Class Point Itu Tidak Bisa Karena Sekali Lagi Bahwa Class Point Ini Connect Dengan PowerPoint Seperti Itu Mungkin Pak Baik Terima Kasih Pak Samsir Atas Responsnya Jadi Bapak Dan Ibu Integrasi Antara Kanfa Dan PowerPoint Ke Class Point Itu Dimungkinkan Terima Kasih Berikutnya Ke Ibu Sukmawati Assalamualaikum Ibu Sukma Waalaikumsalam Muhammad Bapak Silahkan Ibu Mungkin Pertanyaan Saya Pak Hampir Atau Mirip Sama Pak Ismail Tadi Ada Keraguan Tersendiri Kalau Kita Akan Melakukan Desiminasi Apalagi Kami Baru Belajar Sementara Desiminasinya Harus Kita Lakukan Ke Kurang Lebih 14 Orang Yang Ingin Saya Tanyakan Pak Bisakah Kami Berkolaborasi Untuk Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Desiminasi Kemudian Apakah Jika kami Berkolaborasi Itu Di sekolah Kami kan Yang Di SD Itu Paling Banyak Gurunya Itu Sekitar 18 Orang Jadi Kalau kami Harus Berkolaborasi Tentunya Kalau Dibatasi Dengan 14 Orang Untuk Satu Orang Melakukan Desiminasi Itu Sepertinya Kami Belum Bisa Mencukupkan Pesertanya Seperti Itu Pak Namun Kegiatan Untuk Desiminasi Saya Kira Awal Kami Harus Berkolaborasi Supaya Lebih Ini Kami Lebih Nyaman Atau Seperti Di Kegiatan Ini Bisa Kami Saling Apa Ya Materi Misalnya Kami Berbagi Materi Seperti Itu Makasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Silahkan Pak Samsir Ya Saya Kira Kalau Untuk Kegiatan Desiminasinya Kolaborasi Itu Sangat Sangat Dimungkinkan Ya Tentu Yang perlu Dipahami Kembali Bapak Dan Ibu Sekalian Bahwa Kegiatan Pengimbasan Itu Kan Dipersyaratkan Bahwa Satu Peserta TOT Ini Itu Mengimbaskan Kepada Minimal 15 Orang Sehingga Ketika Bapak Dan Ibu Berkolaborasi Sampai Tiga Orang Misalnya Tiga Orang Peserta TOT Ini Berkolaborasi Untuk Melakukan Peminbasan Maka Syarat Minimal Peserta Yang Ikut Kegiatan Pengimbasan Itu Minimal 45 Orang Karena Masing-masing Setiap Satu Peserta TOT Menimbaskan Kepada 15 Orang Jadi Intinya Bahwa Boleh-boleh Saja Tetapi Itu Tadi Bahwa Minimal Satu Peserta TOT Menimbaskan Kepada Minimal 15 Peserta Pengimbasan Sekiranya Seperti itu Mbak Mungkin Ada Tempat Silahkan Kolaborasi Boleh Banget Ibu Sia Terima kasih Pertanyaannya Silahkan Kolaborasi Tapi Memang Kuotanya Bukan kuota Maksudnya Minimal Peserta Yang Dibaskan Memang 15 Jadi Kalau Boleh Disarankan Bisa Ajak Rekan Lainnya Dari Beda Sekolah Kita Ada Beberapa Di Kegiatan TOT Yang Dudu Ada Beberapa Guru Kolaborasi Misalnya Ada Satu Kasus Bertiga Betul Diklompokkan Misalnya Instalasi Yang Pegang Guru A Seperti Pak Sampir Pak Amang Pada Saat Anotasi Whiteboard Pak Amang Lalu Pak Shamsir Di Fitur-fitur Interaktifnya Bertiga Dan Waktu itu Peserta Yang hadir 60 Jadi Istilahnya Dibagi-bagi Itu memenuhi Kuota Dan Semuanya Kami Terima Disetujui Pengajuan Untuk CSC Jadi Memang Tetap Harus Diberhatikan Kuota Minimalnya Memang 15 Seperti Itu Pak Shamsir Dan Pak Amang Makasih Mbak Tia Jadi demikian Anggapannya Bu Sukmawati Berkaitan Dengan Kolaborasi Jadi Memungkinkan Mengajak Rekan guru Dari Sekolah Lain Seperti Itu Selanjutnya Ibu Ibu Hadasia Assalamualaikum Ibu Hadasia Silahkan Ibu Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Butia Dan Pasansir Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Yang pertama Saya ingin Menanyakan Tentang materi Yang telah disampaikan Oleh Pak Samsir Tadi Saya melihat Bahwa Dalam setting Interactive quiz Tadi Baik itu Multi quiz Maupun World cloud Itu Sebenarnya Pertama dengan Google form Settingannya Yang saya ingin Tanyakan Untuk Settingan Has Correct Answer Ketika Dicentangkan Akan bisa Diketahui Jawaban Yang benar Nah Seperti Dalam Google form Itu Kemudian Yang kedua Mungkin Bisa Diperagakan Juga Pak Tadi kan Start Question with slide Itu Apa ya Ketika Kalau dicentang Ya Kalau dicentang Start Ya Langsung Running Slide Agak putus-putus Audionya Ibu Hadassia Cek Bu Hadassia With slide Bahwa Apa ya Yang tadi Tidak harus Di install Waktu Kita akan Kita mengadakan Desiminasi Beserta Tidak harus Men install Class point itu Tetapi Membuat mereka Tertarik Untuk Men install Pertanyaan saya Yang pertama Contoh misalnya Dia akan Tidak akan Dia akan Apa Peserta kan Akan merasa Penasaran Dan Men install Dan Materi kami Pasti ada yang Bagaimana cara Men installnya Nah kalau misalnya Kami Ada misalnya Peserta yang Tidak bisa Men install Dan kami juga Tidak tahu Pak Kamu juga tidak tahu Bagaimana solusinya Apakah Kami bisa meminta Bantuan kepada Para pemateri Untuk membantu Peserta kami Kemudian Yang kedua Yang kelima Yang kesekian Yang kesekian Apakah Kami bisa Karena ini Intinya adalah Membuat mereka Tertarik untuk Men install Nah apakah kami Bisa mengcombine Dengan Materi-materi Contoh misalnya Materinya Kemarin Bu Umi Yang ice breaking Dengan class point Apakah kami bisa Memasukkan Referensi Kalau misalnya Bu Umi mengizinkan Untuk menjadikan Referensi Dalam Menambahkan Materi dari Disiminasi ini Terima kasih Pak Terima kasih Ibu Hadassia Yang pertama Yang sempat saya catat Sebelum terputus-putus Audio dari Ibu Hadassia Yang pertama adalah Setting interaktif Di Workload Dan multiple choice Yang mana Ketika dicentang Has correct answer Yang di multiple choice Pak Kemudian Bu Hadassia juga Meminta Bagaimana Bagaimana Kalau di Peragakan Selanjutnya Yang saya catat Adalah Saat diseminasi Karena Pasti Peserta Diseminasi Ini Akan tertarik Untuk Menginstal Maka Maka Membuat Inovasi Inovasi baru Dari materi Selain Yang kami Sampaikan Pada malam Hari ini Maka Itu bisa Saja Misalnya Mengambil Icebreaking Jadi Ini Empat Pertanyaan Yang saya Rangkum Dari Ibu Hadassia Silakan Pak Samsir Baik Terima kasih Pertanyaannya Bu Hadassia Saya Mungkin Menjawab Yang pertama Terkait Dengan Setting has correct answer dengan start question ini yang perlu saya demonstrasikan kembali mungkin biar lebih jelas ya Bapak Ibu sekarang Bapak dan Ibu sekalian kita demonstrasikan kembali yang ini sudah share screen kelihatan Pak sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian ini kan soalnya sudah kelihatan ya sekarang Bapak Ibu ini kan belum ada tombol tombol untuk soal ini nah sekarang untuk membuat tombol interaktif itu Bapak dan Ibu sekalian maka kita masuk ke bagian atas ini ya tetapi Bapak dan Ibu sekalian pastikan bahwa class point Bapak Ibu itu sudah terinstall di perangkat nah silahkan di klik ini no class point nah sehingga muncul tampilan ini Bapak Ibu disini kan belum ada tombol interaktif ya nah kita pilih jenis soal interaktifnya adalah multiple choice saya klik yang ini nah sehingga muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu buat yang baru saja Pak Samsir new file saja sudah terpaksa tadi ya oke nah misalnya Bapak Ibu di share ulang masih tampil yang slide sebelumnya ini Pak Samsir ya ya Terima kasih. 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 Táji75. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kelas point Bapak dan Ibu. Dan ini bisa kita gunakan kepada peserta didik kita ketika misalnya kita ingin membuat quiz-quiz yang menguji kecepatan dan keakuratan jawaban daripada peserta didik kita. Dan ini juga bisa kita export ke GSP. Seperti itu Bapak Ibu ya. Silahkan disimpan di bagian mana ketika ingin disimpan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita close ini. Nah kemudian kalau ingin di preview di lain waktu bisa dengan mengklik bagian itu tadi. View review. View response ya. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Terima kasih Pak Samsir. Pengalaman kami di penggunaan slide kelas point ini. Ini pernah kami gunakan di Pandu Digital JSDI Sulawesi Selatan untuk apa namanya? Quiz Ranking 1 ya. Di waktu perkemahan Pandu Digital JSDI Indonesia. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Sekarang ini sudah pukul 21.58 Pak Samsir, Mbak Tia. Tidak terasa nih waktunya. Masih ada penanya ini. Masih siap kah? Pak Samsir, Mbak Tia. Oke dari Pak, oh ada Pak Sainal. Dari tadi Pak Sainal saya lihat. Baru setelah itu Pak Agung. Kemudian Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Sainal. Assalamualaikum Pak. Oke silahkan Pak. To the point. Pertanyaan saya sebenarnya sama dengan Ibu Soekmawati Pak. Oh gitu, oke baik. Cuman sekedar informasi nih Pak. Karena saya di istansi di sekolah di sini, saya ada empat orang yang mengikuti. Cuman dari yang satu orang ini, adalah dari sekolah lain. Apakah kami kolaborasi itu yang kami mau tanyakan sebenarnya Pak? Jadi pengimbasan itu kami lakukan dengan satu kali, tetapi dengan materi yang berbeda. Cuman jumlah peserta yang minim Pak. Yang mungkin hanya sampai 15. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Oh ya, oke. Ya karena syaratnya kalau yang CST ya 15. dan demikian juga untuk TOT itu 15 ya. Jadi diusahakan kalau misalnya jarak antar sekolah, Bapak di SD, di SMP atau SMA? Di SD Pak. Oh di SD. SD Negeri 12 atau Salo Pak? Iya. Diusahakan dulu berkolaborasi untuk mendapatkan peserta atau menghubungi MGMP Kabupaten K atau MGMP ini, MGMP-nya sehingga bisa berkolaborasi untuk memenuhi kuota itu Pak ya. Oke, dari Pak Agung. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Sainal. Pak Agung. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Agung. Ya, ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama kan kemarin saya dapat info dari Bapak untuk pengimbasan itu tiga hari. Kalau misalnya satu hari saya rasa ini tuh nggak mungkin lah dinalar karena materi memang begitu padat. Kalau misalnya kita gunakan dua hari, kita ringkas peringkasan apa seperti instalasi saya sejadikan satu materi dengan hari pertama nih tuh apakah bisa dicukup dua hari saja. Itu yang kedua Pak, ini kan kita dapat minimal peserta 15. Ya. Dan untuk saya, Insya Allah kalau mencari peserta tidak begitu kesulitan karena kan saya juga ikut Google Master Tender yang sekarang dan saya sudah menyerangkan ke peserta saya banyak sekali antusiasnya. Insya Allah bisa. memilih lah. Nah itu kalau misalnya saya mencari peserta lebih dari 15, misalnya 30, 60, kan peserta saya ada 200 berapa ini ya. Nah itu apakah nanti bisa diakumulasikan jadi saya bisa dapat empat kali seperti itu Pak. Jadi cukup satu kali saya dihitung bisa empat kali karena jumlah peserta saya bisa melebihi dari kuota ini. Terus yang ketiga Pak, yang terakhir ini itu kan kalau misalnya kita lihat di slide tadi itu bisa mengunduh hasilnya ya. Nah itu maksud saya mengunduh hasilnya itu apakah perslet atau bisa keseluruhan ya Pak. Seperti kita mengerjakan di form itu kan kita langsung bisa melihat keseluruhan misalnya ada 10 soal langsung ngetahuan yang betul 10 atau berapa. Tapi apakah kalau di sini apakah perslet atau bisa langsung keseluruhan misalnya ada 10 slide bisa langsung ngetahuan 10-nya itu yang betul berapa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agung. Jadi yang pertama yang awalnya 2-3 hari bisa dijadikan 2 hari saya kira itu di apa namanya kita paham dengan itu ya. Jadi itu dimungkinkan Pak Agung ya. Pertanyaan yang kedua ini kan hampir 200 ya peserta yang memungkinkan yang sampai saat ini kira-kira bisa bergabung ke Pak Agung ya pada saat diseminasi. bagaimana Mbak Tia dengan kondisi seperti ini ini bisa langsung 200 nih. Kalau saya sih ya saya sih punya ide sudah kasih gelombang jadi gelombang pertama itu Pak Agung itu memenuhi kuota untuk TOT 15. Biasanya saya juga sama Pak. Kan yang ini juga saya kasih tahap 1 tahap 2 yang ternyata 200 tahap 2 malah tambah lagi ternyata peserta ada yang belum masuk jadi banyak yang peminatnya juga itu. Oke. Tidak bisa membatasi kesulitannya di situ. Ya berarti itu sudah mantap Pak. Jadi untuk kuota TOT Bapak itu sudah terpenuhi 15 West Jalan. Nah setelah itu ajukan ke form untuk CSC. Ajukan form ke CSC. Dapat lagi 15 minimal itu sudah bisa dapat mendaftarkan diri untuk ikut CSC. Seperti itu. Nah kalau misalnya itu terakumulasi nanti bisa di apply lagi ke CCT. Seperti itu Pak Agung ya. Pak Agung. Atau mungkin bisa Mbak Tia menambahkan. Betul Pak Amang. Dan kita sudah ada beberapa CSC yang lompat langsung ke CCT ya. Ada beberapa yang karena sudah memenuhi kuota. Jadi CSC-nya dapat. CCT-nya juga dapat. Jadi kalau betul kata Pak Amang dipastikan untuk bisa memenuhi persyaratan TOT terlebih dahulu lalu nanti bisa terakumulasi dan bisa mengajukan. Karena mungkin tadi yang saya terlewat menjelaskan CCT atau Class Point Certified Trainers ini salah satu para syaratnya adalah mengadakan diseminasi ke minimal 200 peserta dan bisa akumulasi. Terima kasih Mbak Tia. Jadi seperti itu ya Pak Agung ya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Agung berkaitan dengan mengunduh hasil mengunduh hasil ini multiple choice dalam bentuk CSP. Bagaimana Pak Samsir? yang lebih dari satu nomor ya? Jadi terkait unduhan untuk leaderboard dari yang dalam bentuk CSP tadi itu per slide ya Bapak Ibu. Ya seperti yang ini yang saya tampilkan ini ini untuk tampilan di slide yang saya buat tadi. Ini kan untuk slide yang kedua ya. Slide yang kedua. Meskipun di slide ini adalah pertanyaan yang sama untuk saya contohkan tadi. Ya seperti itu Pak Agung ya. Ya saya tambahkan ya Pak Agung jadi kalau misalnya dalam satu file Bapak punya soal 50 nomor misalnya maka ketika Bapak mengklik leaderboard yang ada di sebelah share PDF itu akan tampil seluruh respon siswa dari soal nomor 1 hingga nomor 50 dari sekian banyak respon siswa. Jadi misalnya ada 30 siswa akan diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 30 kemudian di sebelah kanannya itu kolom 1 sampai kolom 50 itu soal nomor 1 sampai nomor 50 dan itu bisa diunduh ke file Excel dalam format CSV. Nah itu nanti dilanjutkan dengan analisis butir boleh. Jadi kita bisa melanjutkannya dengan analisis butir. ya seperti itu Pak Agung ya nanti bisa di eksplor lebih jauh lagi buat dulu soal 5 nomor kemudian diberikan kepada siswa nanti akan terlihat oh seperti ini jadinya ya seperti itu Pak Agung ya ya terima kasih Bapak ya terima kasih berikutnya Pak Bayu mari Pak Bayu silakan disingkat ya Pak Bayu ya baik terima kasih atas kesempatannya Pak Pak mohon izin bertanya yang pertama untuk TOT penugasan terkait bahan ajar sesuai mata kuliah itu apakah bisa digunakan untuk diseminasi selain bahan ajar itu yang pertama yang kedua untuk link penugasan dan apa nama dan diseminasi itu nanti disatuin atau berbeda ya itu yang kedua yang terakhir itu bisakah diseminasi itu berlangsung hanya sehari atau dua hari saja dengan kita bisa menggunakan kalau bukan dari bahan ajar mungkin menggunakan sesuai mata kuliahnya itu saja Pak mohon maaf dikata salah kata baik terima kasih Pak Bayu jadi yang pertama boleh dari slide presentasi penugasan yang dibuat oleh Pak Bayu pada saat diseminasi atau tidak kemudian saya langsung lompat ke yang ketiga diseminasinya boleh dua hari tidak ya oke kemudian yang kedua tadi saya agak terlewat yang kedua Pak Bayu mungkin bisa diulang link penugasan dan link penugasannya terpisah antara penugasan yang bahan ajar itu dengan yang yang untuk diseminasi Pak oke ya di panduan sudah ada Pak Bayu ya nanti lihat di SWE yang saya sematkan di deskripsi grup ya ada di situ tentang penugasan untuk file presentasi dan penugasan untuk diseminasi ada di panduan TOT oke kemudian yang berikutnya yang pertanyaan pertama ini boleh tidak Pak Bayu menggunakannya di diseminasi itu Pak Sengsir ya ya mungkin kita lebih ini kan oke baik kalau gitu ya jadi untuk diseminasi karena diseminasi ini adalah apa namanya memperkenalkan penggunaan kelas poin maka bukan pada materi mata kuliahnya Pak Bayu yang didiseminisikan tapi penggunaan pemampaatan kelas poin dalam pembelajaran gitu jadi yang diperkenalkan kepada peserta diseminasinya Pak Bayu adalah pemampaatan kelas poin ada pun kemudian kalau Pak Bayu mau menambahkan file presentasi sebagai contoh maka itu dibolehkan seperti itu Pak Bayu ya kemudian waktu diseminasi itu bisa dua hari Pak Bayu oke saya kira seperti itu ya Pak Bayu oke Bapak dan Ibu masih ada dari Pak Muhammad Ismail ya kan Pak Pak ini tadi di perpoinnya tadi pada saat mau edit itu kayaknya tidak bisa dirubah lagi kan gitu padahal apa ya dimana itu Pak di soal yang ini nih yang dibuat Pak Samsri tadi mau di edit tapi tidak bisa di edit di multiple twistnya atau apakah tadi sehingga buat baru kan gitu yang menjadi pertanyaan Pak adalah Pak Rahman adalah apakah slide daripada kelas poin ini bisa di copy ke new perpoin gitu yang kedua digandakan ceritanya Pak ya karena saya ingin begini Pak saya ingin misalkan ada remedialis saya punya siswa nih kalau sama soalnya pindah-gandanya kan sudah acak-acak seperti di kuisis gitu teracak secara otomatis dia kalau disini dia tetap makanya kami ingin edit dengan suara sama tinggal diajak nomor soalnya dengan ini dengan pindah-gandanya saya kira demikian Pak oke terima kasih jadi tadi slide presentasi Pak Samsir itu kan sudah digunakan sehingga tidak bisa dalam satu slide itu menggunakan dua fitur fitur kelas poin maka kita ambil yang baru kemudian ini menarik pertanyaan kedua dari Pak Pak Ismail tadi ya Pak Ismail berkaitan dengan mengedit atau menggandakan slide presentasi bagaimana Pak Samsir ya jadi untuk menggandakan soal silahkan itu bisa saja tetapi tentu dengan memberikan perlakuan kembali dihapus dulu semua ini Pak ya misalnya hapus kemudian diberikan perlakuan seperti di awal tadi untuk membuat jenis atau tipe soal apa yang akan kita gunakan apakah dia multiple choice word cloud kemudian lakukan lagi settingan-settingan di bagian ini oke ya seperti itu terima kasih jadi betul sekali yang disampaikan tadi oleh Pak Muhammad Ismail bahwa ketika kita mau menunjukkan lagi di kelas lain maka seperti yang disampaikan Pak Ismail tadi bahwa slide ini ini bisa kita copy tetapi itu tadi alternatifnya bahwa setiap tombol-tombol interaktif ini kemudian kita hapus dulu kemudian pilih jenis atau tipe soalnya kemudian berikan settingan di bagian-bagian yang ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing ya seperti itu Pak baik terima kasih Pak Samsir jadi prinsipnya ya kita bisa menggandakan file itu prinsipnya kita bisa menggandakan file itu setelah itu bisa mengatur mengubah urutan pilihan jawabannya ya seperti itu ya Pak Ismail ini kalau misalkan kita offline saya sukanya kayaknya offline deh karena kita langsung terlibat ke guru-guru membimbing untuk install ini untuk offsetnya gimana apakah di pdfkan atau di foto juga atau bagaimana Pak Ismail masih ada satu lagi yang kedua apakah bisa ada konsultan buat kita ini yang mau diseminasi yang offline kalau online kan bisa didampingi kalau offline kan nggak mungkin ke Sopeng kan gitu apakah bisa ada konsultan gitu ya terima kasih Pak Ismail langsung saya jawab berarti ya Pak Amang jadi udah lupa yang pertama absensi iya Pak fleksibel saja Pak Ismail boleh misalnya di selebar kertas setelah rekan-rekan guru yang hadir itu tanda tangan misalnya gitu ya yang seperti biasa ada terhadir itu boleh difoto saja dan disertakan pada saat jika tidak ingin dipublikasikan nanti linknya diletakkan di G-Drive lalu linknya juga bisa disertakan di pada saat pengajuan jadi pada saat pengajuan itu pengisian itu tidak hanya satu link saja ya jadi ada bisa beberapa link yang bisa di 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 diberikan gitu yang kedua konsultan jadi kayak konsultan pajak ya boleh 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 digangguin kok saya silahkan Pak Ismail jika mau apa WhatsApp misalnya gitu ya saya ada di grup Pak Ismail apa dan apabila dibutuhkan misalnya settingannya offline akan kita bisa gabung di Zoom gitu ya sambil melihat gitu seperti itu mungkin settingannya yang terlihat seakan-akan ada di Sopeng ya padahal ada di Depok seperti itu mudah-mudahan menjawab Pak Ismail terima kasih semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih hal itu pernah saya lakukan di Selayar jadi teman di Selayar teman di Selayar yang melakukan offline dengan teman-teman MGMP di Selayar kemudian saya mantaunya dari Lutimur seperti itu oke ada curhatan ada chat dari Pak Rusmani saya sebenarnya tidak tahu bagaimana memberikan advice tentang kondisi bagaimana saya bisa menerapkan kelas point ini di sekolah saya yang tidak ada jaringan dan siswa yang tidak memiliki Android karena tempat saya mengajar itu DSD di daerah terpencil sementara saya sangat berminat dengan kelas point ini ya jadi inilah Indonesia kita ya masih ada jaringan masih ada wilayah-wilayah di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang belum terjangkau dengan jaringan gitu baik mungkin sedikit Pak Pak Rusman jangan kemana-mana ya mudah-mudahan terus mengikuti perkembangan kelas point mudah-mudahan di kelas point versi 2 nanti kita bisa sedikit menjawab kegundahan kegundahan archipelago Indonesia ini ya untuk bisa ada beberapa fitur yang digunakan secara tanpa ada murid yang menggunakan perangkat terangkat 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 Pak Rusman jangan kemana-mana Pak Rusman oke oke terima kasih luar biasa malam hari ini Bapak dan Ibu kita sudah ada di pukul 22 lewat 17 waktu Indonesia tengah kalau di waktu Indonesia Timur ini sudah malam saya mau minta closing statement dari Mbak Tia dan Pak Samsir bisa stop sharing dulu Pak Samsir oh ya oke dari Pak Samsir dulu deh silahkan baik terima kasih Pak Rahman singkat saja mungkin sebagai closing statement dari saya bahwa Bapak dan Ibu sekalian mari kita terus mengupgrade diri dengan melakukan pembelajaran-pembelajaran yang interaktif kepada peserta didik kita dan salah satunya dengan mengampatkan apa apa kelas point ini dan tentu saja Bapak dan Ibu sekalian seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Tia ya sudah ada wujuran-wujuran ini bahwa ya di Tersidu mungkin ya Mbak Tia kelas point akan memudir apa yang menjadi kendala-kendala di sebagian daerah seperti di daerahnya Pak Rusman yang juga kebetulan daerah saya juga Pak Mbak Tia di Puluh Pumbas sana Pak Rusman ini ya ini lagi di wargop ini sepertinya Mbak jadi tinggalkan rumah hanya untuk mengikuti kegiatan kelas point dan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian mari kita terus mengupgrade diri untuk kemudian menggunakan platform-platform yang tentu saja ini sangat membantu kita dan memudahkan kita dalam fungsi belajaran di kelas saya kira seperti itu saja Mbak Tia terima kasih terima kasih lanjut Mbak Tia terima kasih Mbak terima kasih Mbak Pak Rusman kelihatan lagi di wakum Bapak dan Ibu semangat Bapak dan Ibu lima tahun ke depan 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan dimulai dari ikhtiar dan usaha luar biasa Bapak dan Ibu untuk mengubah pendidikan Indonesia mulai dari hari ini dan semua insya Allah akan terbayar aduh saya berhenti ngomongnya karena betul-betul yang saya muliakan Bapak dan Ibu guru yang terus tanpa lelah mendidik generasi masa kini masa depan dan memang generasi sekarang tidak bisa kita sikapi dengan cara mendidik kita yang lama ya Bapak dan Ibu saya juga pengajar memang mau tidak mau suka tidak suka kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada nah sekarang seperti Bapak dan Ibu seperti ada di sajian bufet ya dimana di depannya menunya banyak sekali Bapak dan Ibu tinggal pilih dan kami mudah-mudahan di kelas point ini bisa sedikit mewarnai dan memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk menciptakan perubahan yang dimulai dari hari ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga menciptakan generasi unggul masa depan yang kuat dan tangguh tapi juga dinamis sesuai dengan perkembangan seperti itu mungkin Pak baik terima kasih Pak Tia malam hari ini terima kasih Pak Suwardi terima kasih Pak Jujun ini Bapak CCTV kita Pak Depuspo juga sebenarnya ada di rumah kemudian yang terhormat sebentar saya mute dulu yang lain ada audio yang oke ya Bapak Ibu penyedia room kita malam hari ini Ibu Umiti Ralestari selama dua hari ini yang telah memfasilitasi room TOT kelas point Igi Sulayesi Selatan di hari pertama dipasilitasi room dari PPI jadi Bapak dan Ibu terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini Bapak Pak Suwardi Pak Jujun kemudian mana Pak Depuspo tadi Pak Depuspo kemudian Ibu Umiti Ralestari kemudian Bati Yaska sebagai country manager dari kelas point Indonesia Alhamdulillah pada malam hari ini tiga hari kita sudah bersama membersamai teman-teman dalam memanfaatkan kelas point di kelas-kelas masing-masing saya ingatkan pada kesempatan ini bahwa untuk penugasan silahkan Bapak dan Ibu membuat file presentasi yang memanfaatkan kelima fitur yang dijelaskan oleh Pak Samsir tadi jadi silahkan buat slide presentasi yang memuat kelima fitur tadi mulai dari multiple choice kemudian short answer word cloud kemudian image upload itu dimampatkan itu sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang Bapak dan Ibu ampuh setelah itu silahkan rencanakan ya rencanakan diseminasi ya rencanakan diseminasi dan panduannya sudah ada di deskripsi WA Group jika ada hal yang ingin dikomunikasikan atau ingin mendapatkan pencerahan boleh melalui WA Group kalau misalnya butuh untuk dipasilitasi Zoom seperti ini maka kami akan bersiap ya seperti itu Bapak dan Ibu jadi mohon diinformasikan kapan kapan Bapak dan Ibu akan melakukan diseminasi yang jelas pelaporannya hingga tanggal 31 Juli jadi Bapak dan Ibu bebas menentukan waktunya kapan ya tinggal diinformasikan kepada kami kapan nih selamat bergabung Pak Depuspo jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu mohon dibaca kembali diperhatikan kembali panduan TOT yang kami sematkan di WA Group ya seperti itu dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita di hari ketiga ini namun belum tuntas karena akan berakhir di tanggal 31 jadi kita akan masuk di fase kedua kegiatan kita di fase di seminasi ya terima kasih banyak Bapak dan Ibu terima kasih banyak kepada Mbak Tia terima kasih banyak kepada Ibu Umiti Relestari terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak Sisi Siti yang telah membursamai kami di IG Provinsi Sulawesi Selatan Marilah kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini dan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallahumma Wabihamdika Shaitallahillahi Lantastab Alhamdulillah Mohon maaf atas segala kekurangan dan jika berkenan mohon untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi saya kirimnya saya kirimnya kemana ini ya Bapak dan Ibu boleh melakukan apa namanya screenshot untuk dikirim ke media sosial dikirim ke WA Group silahkan ini di slide di seat pertama ya 1,2,3 oke saya kirim ke WA Group ya rekaman nanti akan kami kirimkan setelah proses bunggahan ke Youtube ya Bapak dan Ibu slide kedua di slide kedua ada Bapak Tantri oh Pak Imam saya lupa spotlight Pak Imam ada Bapak Imam oke selanjutnya slide ketiga terus saya share screen saya ketiga nampaknya komputernya ngambat nih oke yang ketiga ya oke Bapak dan Ibu terima kasih atas perkenannya ya terima kasih sekali lagi silahkan Bapak dan Ibu menginformasikan kapan waktu diseminasi yang akan dilakukan agar kami bisa mengatur waktu siapa yang mendampingi Bapak dan Ibu dalam kegiatan diseminasi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati